Pendekar Jembel Jilid 1. Sunyi senyap suasana pegunungan, hanya suara pekekera yang terkadang menyelinap di antara suara kicauan burung memecah kesunyian itu. Di tengah suasana sunyi itulah ada seorang pemuda sedang mengayunkan langkahnya di lembah pegunungan. Dia adalah murid terkecil Louis Chin T.J.U., ketua Butong Pei, namanya Chin Goanko. Tatkala itu ia lagi menyusuri jalanan terjal di lareng gunung Cilesan. Cilesan adalah sebuah gunung ternama di barat daya Provinsi Soatang, yaitu terletak di selatan Kabupaten Tayan. Jadi menjulang berhadapan dengan gunung Tayi, Altai, yang terletak di utara Tayan. Cilesan itu tidak terlalu tinggi, tapi lantaran tiada sesuatu hasil bumi apapun, juga tidak banyak binatang liar, maka penduduknya pun sangat jarang. Lantaran itulah sepanjang jalan menuju pegunungan Cilesan yang dilalui Chin Goanko, belum pernah ditemuinya seorang pun. Walaupun berjalan seorang diri dan kesepian, tapi di dalam hati Chin Goanko justru terasa sangat hangat. Suara kecauan burung pegunungan itu seakan-akan paduan suara yang mengingatkan dia pada ujar orang kuno bahwa suara burung itu seperti sedang mencari sahabat. Dan perjalanannya ke Tong Pengkoan kali ini justru adalah kesempatan bagus baginya untuk berkawan dengan ksatria-ksatria sejagat yang berkumpul di sana. Di tengah suasana kesepian itu Chin Goanko sudah membayangkan betapa ramainya pesta yang akan dihadirinya itu. Pikirnya, hari ini adalah tanggal 10 bulan 8, setelah melintasi Cilesan, dalam waktu 2 hari aku sudah dapat sampai di rumah keluarga Kang. Hari pestanya adalah Pek Gwe Capgau, tanggal 15 bulan 8, jadi aku datang lebih dulu 3 hari sebelumnya, entah di sana sudah ada tamu lain atau tidak. Kalau tidak ada, wah tentu aku akan merasa rikuh, tapi Kang Tai Hiap terkenal sangat simpatik, tentu beliau takkan mencela kedatanganku yang kurang layak itu. Kiranya tanggal 15 bulan 8 adalah hari perkawinan putri kesayangan Kang Hyetian yang termasuhur itu. Putrinya, yaitu Kang Hyau Hu akan menikah dengan U Bun Hiong, murid Kang Hyetian sendiri yang menjadi ahli warisnya pula. Hari bahagia itu telah ditetapkan pada hari raya Tiong Chiu yang baik itu. Sebagai tokoh terkemuka dari dunia persilatan, ketika diketahui akan berita baik itu, dengan sendirinya tokoh-tokoh dari aliran lain akan hadir atau mengirim utusan untuk mengucapkan selamat kepadanya. Dan Chin Go An Ko adalah utusan Bu Tong Pei. Sebenarnya jago-jago Bu Tong Pei tidaklah sedikit. Bahkan kalau mengingat kedudukan Kang Hyetian sebagai jago nomor satu pada zaman ini, untuk menghadiri pesta pernikahan putrinya itu sepantasnya Bu Tong Pei mesti mengirim seorang wakil dari angkatan yang setingkat sebagai tanda penghormatannya kepada Kang Hyetian. Tapi Chin Go An Ko meski cuma murid Lui Chin Teju yang buncit, namun dia mempunyai bakat yang bagus, tinggi ilmu silatnya malahan di atas segenap suheng-suhengnya, maka Lui Chin Teju paling sayang padanya dan bermaksud memupuk anak muda ini. Sebab itulah pada saat Chin Go An Ko tamat belajar dan untuk pertama kalinya keluar lantas diberi tugas sebagai wakil pribadinya untuk menyampaikan ucapan selamat kepada Kang Hyetian. Lui Chin Teju tahu Kang Hyetian paling suka kepada ksatria muda, jika murid kesayangannya ini yang diutus ke rumah Kang Hyetian, ia yakin Kang Hyetian pasti akan menaruh perhatian khusus dan akan merasa senang malah, tak nanti Kang Hyetian akan merasa direndahkan karena ketidakhadiran Lui Chin Teju sendiri. Tapi lantaran Chin Go An Ko baru untuk pertama kali berkelana, orang keluarga Kang juga tidak kenal padanya, maka Lui Chin Teju sengaja menulis sepucuk surat perkenalan. Dan dibawakan pada Chin Go An Ko, berikut kartu undangan yang diterima dari Kang Hyetian itu. Maka pada saat itulah Chin Go An Ko sedang membayangkan secara muluk-muluk perkenalannya dengan para jago terkemuka di seluruh dunia. Selagi Chin Go An Ko merasa gembira sekali di antara hembusan angin, tiba-tiba terendus olehnya bau wangi bunga kuih yang harum semerbak. Waktu Go An Ko menoleh, dilihatnya di lareng bukit sana ada sebuah rumah yang dibangun membelakangi bukit dan cukup megah dengan gentingnya yang berwarna hijau dan dinding tembok dilabur kemerah-merahan. Terang itu bukan rumah kaum pemburu, tapi pasti rumah keluarga orang berduit. Rupanya di taman bunga situ tertanam banyak pohon kuih yang sedang mekar bunganya, maka bau wangi sayut-sayut terbawa angin hingga terendus oleh Chin Go An Ko. Tatkala itu sudah mendekati Senja dengan pemandangannya yang indah. Diam-diam Chin Go An Ko menimang-nimang, hari sudah hampir malam, keluar dari jilisan ini belum tentu akan mendapatkan tempat bermalam, ada baiknya bila aku mohon menumpang kepada cuan rumah itu. Tapi lantas terpikir pula olehnya, entah orang macam apakah pemilik rumah itu? Suhu telah berpesan agar berhati-hati dalam perjalanannya. Tampaknya memang luar biasa keluarga yang hidup terpencil di pegunungan sunyi ini, mana boleh aku sembarangan minta bermalam di sana. Aku sudah terbiasa tidur di tempat terbuka di atas gunung, jika tidak menemukan tempat menginap juga tidak menjadi halangan bagiku. Cuma Chin Go An Ko sesungguhnya sudah hamat lelah selama beberapa hari dalam perjalanan. Ia menghirut nafas dalam-dalam, hawa sejuk dan bau harum membuat semangatnya menjadi segar. Setelah mengulet kemalas-malasan, kemudian Go An Ko duduk mengasuh di tepi jalan. Tiba-tiba terdengar di dalam taman bunga rumah itu ada suara seorang pemuda sedang berkata, asap mengepul lurus di gulun luas. Lalu ada suara seorang perempuan muda menanggapi pula, bola matahari tenggelam di balik sungai panjang. Selain belajar silat, Chin Go An Ko juga diberi pelajaran kesusastraan oleh Louis Chin T.J.U., maka sedikit banyak ia pun bisa bersyair. Setelah mendengar ucapan kedua muda mudi di dalam taman itu, Go An Ko menjadi heran mengapa mereka tidak bersyair di kamar bakal, sebaliknya bersanjak di taman bunga, pula syair yang diucapkan mereka itu tidak lengkap, melainkan cuma satu-dua bait saja. Letak rumah orang itu berada di bawah, sedangkan Go An Ko duduk di bagian tanjakan yang lebih tinggi sehingga pandangannya dapat mencapai keadaan di dalam taman bunga itu. Bukan maksudnya hendak mengintip, tapi lantaran ingin tahu, tanpa terasa ia memandang kejurusan datangnya suara itu. Tadinya kedua muda mudi itu tertutup oleh semak-semak bunga, tapi kini sudah berada di suatu tempat terbuka di dalam taman itu. Kelihatan tangan masing-masing memegang sebatang pedang. Terdengar si pemuda sedang berkata pula, jurus asap mengepul lurus di gurun luas yang kau mainkan sudah betul, hanya tenaganya saja masih kurang kuat. Sebaliknya jurus bola matahari tenggelam di balik sungai itu yang kurang tepat mainnya, kau harus berlatih lagi. Coba lihat caraku ini. Habis berkata, pedangnya bergerak, ia menggores suatu lingkaran sehingga menimbulkan cahaya pedang yang gemi. 8. Tubuh pemuda itu seakan-akan terbungkus di dalam lingkaran sinar pedang. Segera Sinona menirukan gerakan pedang si pemuda, akan tetapi selalu kurang tepat, lingkarannya kurang bulat. Sinona menjadi uring-uringan dan ngambek, tak mau main lagi. Jangan putus asa, jurus ini aku sendiri hampir sebulan baru dapat memainkannya dengan baik, kau baru berlatih 3 hari sudah tentu belum apa-apa, kata si pemuda. Baiklah, jurus ini boleh kulatih besok pagi, sekarang kau perlihatkan jurus asap mengepul lurus di gurun luas tadi, aku ingin tahu sebab apa tenagaku selalu tidak cukup, pinta si Nona. Si pemuda menurut, pedangnya lantas menusuk ke depan dengan lurus seperti sambaran panah. Begitu hebat kekuatannya sampai kelopak-kelopak bungaku di atas pohon sama rontok bertebaran. Walaupun Chin Goanko tidak berada di dalam taman, tapi melihat rontoknya daun-daun bunga itu ia pun seperti merasakan betapa hebat menurunya angin senjata. Diam-diam ia terkejut, pikirnya, ilmu pedang yang dimainkan pemuda ini memang ilmu pedang kelas tinggi, kekuatannya juga hebat. Entah berasal dari aliran manakah dia? Dan baru sekarang Goanko mengetahui bahwa kedua muda-mudi itu sebenarnya sedang berlatih ilmu pedang, beberapa bait syair kuno yang mereka ucapkan tadi adalah nama-nama jurus ilmu pedang yang mereka mainkan itu. Terdengar si pemuda sedang memberi petunjuk, waktu pedang ditusukan ke depan, siku sedikit melengkung, tenaga terhimpun di dalam perut dan siap dikerahkan, dengan demikian kekuatan tusukan tentu akan cukup hebat. Beberapa kali si nona mengulangi jurus ilmu pedangnya dan lambat laun dapat juga membuat rontok sedikit daun bunga. Dengan tertawa si pemuda memuji, bagus, bakatmu memang lebih tinggi daripada diriku, jurus ini sudah boleh bagaimu. Marilah kita coba-coba bergebrak beberapa jurus, ajak si nona. Nah awas, mulai. Berbareng pedangnya terus menusuk dengan cepat sambil mengucapkan satu bait syair. Bagus, seru si pemuda. Awas serangan balasanku. Begitulah seketika sinar pedang berhamburan, setiap jurus serangan muda-mudi itu selalu menyesuaikan keadaan dengan arti suaru bait syair kuno. Begitu cepat putaran pedang mereka sehingga Chin Goan Kom merasa silau. Pikirnya, pantas suhu sering memberi pesan bahwa di dunia kangung teramat banyak tokoh-tokoh kosan tersembunyi, di manapun terdapat orang pandai. Ilmu pedang pemuda ini entah dari golongan mana, tapi jelas ilmu pedangnya tidak di bawah ilmu pedang butong pei kami. Berpikir demikian, timbul hasratnya untuk berkenalan dengan pemuda itu. Selagi Chin Goan Kom termenung, terdengar di sebelah sana si pemuda itu berseru, awas serangan. Berbareng pedangnya lantas menusuk, tapi si nona sempat menangkis dan balas menyerang satu kali, pedangnya memotong miring ke depan, akan tetapi rupanya diakalah kuat tenaganya. Ketika pedang si pemuda menyempuk ke bawah, terang, benturan itu membuat pedang si nona terpental jatuh. Melihat begitu bagus ilmu pedang si pemuda, hampir saja Chin Goan Kom bersorak memuji. Syukur dia masih bisa menahan diri, sebelum suaranya tercetus sempat ditelan kembali mentah-mentah. Nampak si pemuda itu menjemputkan pedang si nona, katanya dengan mengiring tertawa, maaf, aku tak sempat menahan tenagaku sehingga memukul jatuh pedangmu. Marilah kita coba-coba lagi. Sudahlah, aku emoh lagi, sahut si nona ngambek. Eh, kita kan cuma latihan saja, mengapa engkau anggap sungguh-sungguh ujar si pemuda. Kalau cuma latihan saja, mengapa kau pukul jatuh pedangku, kata si nona. Mengapa tidak, sahut si pemuda. Mataku memandang empat penjuru, telingaku mendengar delapan arah. Jika betul ada orang lain yang menyaksikan, hektometer, lihat saja aku akan menyeret dia keluar ke sini. Mendengar kata-kata yang seakan-akan ditujukan kepadanya, tanpa terasa Chin Goanko mengkeret dan menyembunyikan dirinya lebih rapat. Sebenarnya ada hasrat Goanko untuk berkenalan dengan muda-mudi itu. Kini setelah mendengar pembicaraan mereka itu baru dia sadar bahwa dirinya memang tidak pantas muncul begitu saja. Matelumlah, orang persilatan umumnya sekali-kali tidak ingin orang luar menyaksikan dikala mereka sedang berlatih ilmu silat perguruannya sendiri. Sebab itu adalah suatu pantangan besar untuk mengintip orang berlatih. Diam-diam Goanko membatin, untung mereka tidak memergoki diriku, jika tidak, tentu akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nanti kalau sudah sampai di rumah Kang Taihya akan ku tanya asal-usul keluarga ini, setelah jelas rasanya masih belum terlambat aku mengikat persahabatan dengan mereka. Mestinya Goanko ingin menyingkir pergi, tapi kedua muda-mudi itu masih di dalam taman, jika Goanko bergerak tentu akan ketawan. Sebab itulah walaupun Goanko tiada niat mengintip mereka berlatih, sekarang terpaksa ia harus mengintip terus. Terdengar si pemuda sedang berkata, Adik Siang, kita kan cuma saling belajar saja, memang ilmu pedang ini aku lebih mahir daripada kau, tapi kalau bicara tentang menggunakan senjata rahasia, akulah yang harus belajar padamu. Ehem, betul, kita tidak berlatih pedang lagi, marilah berlatih senjata rahasia saja. Katanya kau punya BWE Hoa Ciam, jarum berbentuk bunga BWE, sangat liai, coba perlihatkan satu juru sekedar menambah pengalamanku. Dengan dipuji dan diumpak begitu, dari uring-uringan si Nona berubah menjadi senang, katanya, kau tidak perlu memuji diriku. Kata ayahku, kakekmu adalah jago nomor satu di dunia ini, masakah imu senjata rahasiamu kalah daripada aku? Barangkali kau sengaja hendak memikin malu lagi padaku. Goanko terkesiap mendengar ucapan Nona itu, pikirnya, jago nomor satu di dunia ini, bukankah dia adalah Kang Tai Hiap yang termasuhur itu? Dari mana bisa muncul seorang jago nomor satu lagi? Jika kakek pemuda ini adalah Kang Tai Hiap, rasanya tidak mungkin, sebab umur Kang Tai Hiap baru tahun 1940-an lebih, putrinya juga baru akan dikawinkan, dari mana dia bisa mempunyai seorang cucu keponakan, selamanya juga tidak pernah terdengar beliau punya saudara dari sanak famili lain. Dalam pada itu terdengar si pemuda menjawab dengan tertawa, soal ilmu silat memang masing-masing mempunyai keistimewaannya sendiri-sendiri. Seperti ilmu tiam hiat dan senjata rahasia keluargamu, biasanya juga sangat dikagumi oleh kakeku. Kau jangan rendah hati, kita harus saling belajar. Semula Chin Goanko mengira kedua muda-mudi itu adalah saudara perguruan yang sedang berlatih, baru sekarang diketahui bahwa dugaannya ternyata salah. Baiklah, jika kau berkeras ingin melihat sedikit kepandaianku, tapi kau jangan menertawakan, dan terpaksa aku main sebisanya, kata si nona. Habis itu ia lantas merauk keluar segenggam bewe hoa ciam dan berkata pula seperti menggumam sendirian, kera bagaimana melatihnya? Ya, biarlah aku menjatuhkan kawanan tawon yang menjemukan itu. Di atas pohon kuih di depan si nona kebetulan ada segerombolan tawon madu yang sedang mengisat sari bunga. Mendadak si nona angkat tangannya, terlihat sinar emas gemilapan, sebagian besar kawanan tawon itu lantas jatuh berhamburan. Bagus, kepandaian bagus sorak si pemuda. Setiap ekor tawon yang jatuh itu terkena sebuah jarumu. Kepandaian ini benar-benar luar biasa. Ah, kau terlalu memuji saja, sahut si nona dengan tertawa. Sekarang kau coba melihat kepandaian nona itu, diam-diam goanku terkesiap juga, hanya saja ia anggap kerasi nona rada-rada kejam. Dalam pada itu terdengar si pemuda berkata, Baiklah, kau ingin tahu kepandaianku yang tak berarti, terpaksa aku menurut saja. Habis berkata, mendadak ia berpaling dan tangannya terus diacungkan ke depan. Hih, sasaran apa yang kau harah tanya si nona? Pada saat itulah Chin Goanko lantas merasa mendesirnya angin, senjata rahasia orang tahu-tahu telah menyambar ke arahnya. Kiranya si pemuda menggunakan Goanko sebagai sasaran senjata rahasianya. Karena tidak menyangka, hampir saja Chin Goanko termakan. Syukurlah pada detik yang menentukan itu ia sempat menggunakan tenaga jari yang hebat untuk menyelentik tiga kali, kriuk kering-kering, tiga buah tau keting, paku penembus tulang, kena diselentik jatuh terpental. Namun jari Goanko terasa kesakitan juga, padahal jaraknya dengan pemuda tadi ada beberapa puluh meter jauhnya, Tapi tenaga lemparan senjata rahasia pemuda itu ternyata sedemikian kuat. Hal ini benar-benar membuat Chin Goanko sangat terperanjat. Setelah menyambitkan senjata rahasia paku tadi, berbareng si pemuda lantas membentak. Bocah dari mana itu berani mengintip latihan kami? Lekas keluar kemari. Eh, kepandaian bocah ini tampaknya boleh juga, ujar si Nona dengan tertawa. Memangnya Goanko ada maksud untuk berkenalan dengan mereka, cuma khawatir melanggar pantangan peraturan Kang O, yaitu mengintip orang yang sedang berlatih, maka sejak tadi ia tak berani keluar. Sekarang sesudah konangan mau tak mau ia keluar juga dari tempat persembunyiannya. Segera ia melompat lewat pagar dan memberi salam kepada si pemuda, sapanya, Sianto adalah Chin Goanko, murid Butong Pei yang kebetulan lewat di sini dan sekali-kali tiada niat sengaja mengintip latihan kalian. Harap saudara Sudi memaafkan. Dengan memperkenalkan nama perguruannya, Goanko telah mentaati peraturan Kang O serta sebagai tanda hormat kepada pihak tuan rumah dan terutama untuk menghindarkan salah paham. Maklum, Sioling Pei dan Butong Pei adalah dua aliran terkemuka di dunia persilatan yang umumnya sangat disegani. Tak terduga pemuda itu ternyata dingin-dingin saja menerima salam Chin Goanko tadi, jawabnya dengan ketus, peduli apa kau murid Butong Pei apa bukan. Yang jelas kau. Mengintip orang lain yang sedang berlatih, inilah tidak pantas. Betapapun Chin Goanko juga seorang pemuda yang masih berdarah panas dan tahu akan harga diri, terhadap sikap pemuda yang congkak itu, ia pun merasa dongkol. Maka dengan kaku ia pun menjawab, ilmu pedang saudara memang hebat, tapi anak murid Butong Pei rasanya masih tidak sampai mencuri belajar ilmu pedang dari golongan lain. Hektometer, kalau anak murid Butong Pei lantas mau apa jengek pemuda itu? Baik, biar ku coba-coba ilmu pedang Butong Pei kalian. Habis berkata, pedangnya secepat kilat terus menyambar ke depan. Hanya sekali tusuk saja tiga tempat hiatu di badan Chin Goanko diarahnya. Sudah tentu Goanko tidak tinggal diam, pikirnya, ah, tidak boleh memalukan nama baik perguruan sendiri. Segera ia pun melolos pedang untuk melayani serangan lawan. Adik Siang, harap kau menyaksikan secara teliti serusi pemuda. Seret mendadak ia menusuk dengan jurus asap mengepul lurus di gurun luas satu, dengan cepat ujung pedangnya menusuk ke muka Chin Goanko, yang diincar adalah matanya. Terkejut dan gusar pula Chin Goanko, gerutunya di dalam hati, sekalipun benar aku telah mengintip latihanmu juga tidak seharusnya kau menyerang sekejam ini. Terpaksa Goanko mengeluarkan kepandayan andalannya, dengan jurus hang into anhang atau memutus awan memotong puncak, pedangnya menangkis dengan cepat berbareng terus dipuntir. Maka terdengarlah suara mendering nyaring, pedang si pemuda tadi tertangkis pergi, bahkan menyelonong tiga langkah ke samping. Tiba-tiba si nona tertawa, serunya, ya, aku sudah menyaksikan dengan baik. Kiranya jurus seranganmu asap mengepul lurus di gurun luas itu dapat dipatahkan dengan kera demikian. Sebenarnya maksud si pemuda ingin pamer ilmu pedangnya di hadapan si nona, tak terduga serangannya luput mengenai lawan, sebaliknya ia sendiri malah terdesak mundur. Keruan ia menjadi malu dan dari malu menjadi kalap. Bentaknya, baik, biar kau rasakan kelihayanku. Berbareng pula pedangnya bergerak, dalam sekejap saja Chin Goanko telah terkurung di tengah sinar pedangnya. Nyata pemuda itu menggunakan jurus serangan bola matahari tenggelam di balik sungai satu. Jika serangannya berhasil, tentu tubuh Chin Goanko akan terpotong menjadi dua. Melihat serangan lawan makin lama semakin keji, Goanko menjadi naik darah juga, pikirnya, kalau aku tidak memberi sedikit rasa padanya, tentu tidak akan menyangka aku takut padanya. Segera ia pun balas menyerang, ujung pedangnya menembus lingkaran sinar pedang lawan, dengan jurus menyapu melintang enam kali, terdengarlah suara menering yang nyaring, seketika sinar pedang lawan menjadi buyar. Nyata serangan si pemuda tadi kena dipatahkan pula. Bagaimana, cukup belum tanya Goanko. Namun pemuda itu menjawab dengan teriakan kalap, menang atau kalah belum pasti, mengapa bilang cukup berbareng itu berturut-turut ia menyerang tiga kali secara gencar dan lihai. Untung sebelumnya Chin Goanko sudah mengikuti latihan kedua muda mudi itu dan sudah paham jalan permainan pedangnya itu sehingga tidak sampai terdesak dan kelabakan. Kalau menerima tanpa membalas rasanya kurang hormat seru Goanko. Maaf, aku pun akan melancarkan serangan. Cepat pedangnya bergerak ke kanan dan ke kiri beberapa kali, menyusul menusuk ke depan beberapa kali, sekaligus ia menyerang tujuh kali secepat kilat dan tiap jurus serangannya berbeda. Si Nona sampai ke Sima menyaksikan serangan kilat itu, tanpa terasa ia berseru, Hi, bun to aku, ilmu pedangnya tampaknya lebih cepat daripada permainanmu. Keruan wajah pemuda itu semakin masam, di bawah serangan Chin Goanko yang gencar ia tidak sempat menjawab kata-kata si Nona. Mendadak ia meloncat ke atas, pedangnya berputar, menyusu terdengar pula suara mendering berulang-ulang. Nyata serangan berantai Chin Goanko tadi kena ditangkis juga olehnya. Melihat ilmu pedang pemuda itu sedemikian hebat, diam-diam Goanko merasa kagum juga. Bagus puji Goanko. Habis ini maksudnya ia hendak mengakhiri pertandingan itu. Tak terduga si pemuda kembali menyerang pula sambil mendengus, Hektometer, bagus atau jelek ilmu pedangku tidak perlu penilaianmu. Memangnya butong pei kalian paling jempol, toh jurus lian Goan toat bengkiam hoat. Ilmu pedang berantai pencabut nyawa, masih tak mampu merenggut nyawaku. Begitulah pemuda itu lantas melancarkan serangan pula secara gencar. Keruan Goanko sangat mendongkol, ia anggap orang benar-benar tidak tahu diri, terpaksa ia harus melabraknya sekuat tenaga. Maka terjadilah pertarungan sengit, begitu kencang pedang mereka sehingga akhirnya mereka seakan-akan terbungkus oleh sinar pedang masing-masing. Menyaksikan itu, akhirnya si Nona menjadi khawatir juga, pikirnya, dua hari mau bertempur akhirnya tentu ada yang terluka. Jika bunto aku tercedera tentu tidak enak, kalau pemuda si Chin itu dilukai, ini pun tidak baik. Dia hanya kebetulan melihat kami sedang berlatih, betapapun tidak perlu dilukai. Apalagi dia adalah murid butong pei, jika terjadi apa-apa tentu akan menimbulkan persengketaan. Akan tetapi untuk memisahkan mereka aku sendiri pun tidak sanggup, lantas bagaimana baiknya ini? Selagi si Nona merasa bingung, sekonyong-konyong terdengar kering yang nyaring, sinar pedang yang berpancaran tadi mendadak buyar. Kiranya kedua pedang mereka pada suatu jurus telah saling beradu dan sekarang mereka sedang mengadu tenaga. Ketika kedua pedang beradu, segera pemuda si Bun itu menekan sekuatnya. Mestinya Chin Goanko bermaksud menarik pedangnya dengan cepat. Tapi tiba-tiba terasa suatu tenaga kuat menerjang ke atas pedangnya. Sebagai pemuda yang juga berdarah panas, Goanko tidak mau kalah, jika pedang tetap ditarik kembali jangan-jangan dirinya akan disangka takut. Maka timbul niatnya untuk menjajah wekang lawan. Begitulah segera ia pun menyalurkan tenaga dalam untuk balas menyerang. Ketika tenaga dalam kedua belah pihak sudah saling hantam melalui senjata masing-masing, maka sukarlah bagi salah satu pihak untuk menyudahi pertandingan wekang demikian. Hanya sekejap saja kedua pemuda itu sudah sama mandi keringat. Cuma Chin Goanko masih lebih tenang, sebaliknya pemuda si Bun itu tampaknya lebih berabe, hal ini terlihat dari otot-otot hijau yang menonjol di bagian jidatnya. Pertandingan wekang tidak dapat disamakan dengan pertandingan silat Caroline, sedikit lebih lemah saja tentu akan membahayakan jiwanya. Kini si pemuda si Bun itu baru. Merasa menyesal dan gelisah, pikirnya, jika tahu bocah ini memiliki wekang sekuat ini tentu lebih baik aku bertanding pedang saja dengan dia. Sekarang keadaan sudah telanjur, jalan satu-satunya untuk memperoleh kemenangan adalah minta bantuan kepada adik Stein. Saat itu Goanko sudah di atas angin, cuma dia harus mencurahkan segenap pikiran dan tenaga untuk melayani pemuda si Bun itu, maka kalau saat itu ada seorang yang memiliki sedikit kepandayan saja sudah cukup menjatuhkan dia dari belakang. Pemuda si Bun itu sudah biasa membual dan sok sombong di hadapan si Nona. Sekarang ia menjadi serbarikuh untuk meminta bantuannya. Diam-diam hatinya gelisah dan mendongkol pula. Ia menyesalkan si Nona yang sudah melihat keadaannya runya mengapa masih tinggal diam saja. Karena tiada jalan lain lagi, terpaksa ia memberi kedipan matuk kepada si Nona. Meski si Nona bukan seorang ahli silat kelas tinggi, tapi menang atau kalah dari suatu pertandingan dapatlah dilihatnya juga. Cuma ia menjadi ragu-ragu, jika dia memberi bantuan dan menyerang Chin Goanko dari belakang, akibatnya Goanko pasti akan dibunuh oleh Bunto Akonya. Padahal hanya urusan kecil saja seorang murid Butong Pei harus terbunuh, betapapun hal ini terasa tidak sampai hati. Sebaliknya kalau dia tidak memberi bantuan, jangan-jangan Bunto Akko yang akan terluka atau terbunuh. Begitulah dengan pedang terhunus ia berdiri terpaku karena ragu-ragu. Goanko tidak tahu sikap si gadis yang berdiri di belakangnya itu, tapi ia melihat isyarat yang diberikan kepada si Nona tadi. Ia pikir dirinya tiada punya permusuhan apa-apa dengan mereka, dari kegelisahan pemuda lawannya itu dapat diketahui keadaannya tentu sudah payah sehingga terpaksa ingin bantuan si Nona, maka biarlah aku menyudahi saja pertarungan sengit ini. Padahal dengan menyudahi pertarungan secara mendadak itu, Goanko sendiri harus menanggung resiko yang tidak kecil, sebab saat itu mereka sedang mengadu tenaga dalam, jika mendadak ia menarik kembali tenaganya itu dan pihak lawan terus menyerangnya secara dasyat, maka Goanko sendiri pasti akan celaka. Namun Goanko mengukur jiwa rendah lawannya dengan jiwa besar seorang ksatia, ia anggap ilmu silat pemuda itu pun cukup hebat, betapapun tentu orang akan tahu maksud baiknya menyudahi pertandingan itu dan rasanya takkan menyerangnya pada waktu dia menarik kembali tenaganya. Tapi nyatanya Chin Goanko salah menduga, sebab apa yang dilakukan si pemuda benar-benar terlalu pengecut. Memangnya pemuda si bun itu sudah merasa dendam lantaran Goanko ternyata lebih unggul, sehingga membuatnya malu dihadapan si nona. Kedua, biarpun si nona sudah melolos pedang, tapi sebegitu jauh masih tidak maju membantunya, hal ini makin menambah gusarnya. Maka ketika Goanko mendadak menarik kembali pedangnya, tanpa pikir lagi kesempatan itu digunakan untuk menusuk secepat kilat ke depan. Keruan Goanko terkejut, tapi dia adalah murid Butong Pei yang berbakat, pada detik berbahaya itulah dia memperlihatkan kepandainya yang luar biasa. Dengan menggeser langkah, segera ia pun balas menyerang dengan jurus Wan Kiong Siatiau atau menarik busur memanah elang. Menurut teori, jurus serangannya ini akan memaksa lawan mau tak mau harus membatalkan serangan untuk menyelamatkan diri lebih dulu. Tak terduga pemuda si bun itu agaknya sudah nekat. Waktu menyerang dia menggunakan segenap tenaganya tanpa memikirkan segala akibatnya, maka tampaknya kedua pihak tentu akan sama-sama kena serangan masing-masing. Si Nona menjadi khawatir, teriaknya, ayah. Tolong lekas pada saat itulah terdengar suara, kering-kering. Dua kali, pada waktu ujung pedang masing-masing hampir mengenai sasarannya, sekonyong-konyong sesosok bayangan orang melayang tiba, secepat kilat kedua batang pedang kena diselentik sehingga sama-sama terlepas dari cekalan. Sekarang yang amat terkejut adalah Chin Goanko. Betapa hebat tenaga dalam orang yang mampu menyelentik pedang mereka hingga terpental itu. Tenaga sehebat ini Goanko yakin gurunya masih mampu melakukannya, tapi paman gurunya seperti Siong Chiok Tojin dan lain-lain toh rasanya masih belum sanggup. Jika pendatang yang belum jelas siapa ini bermaksud membuat celaka padanya, maka sukarlah dibayangkan akibatnya. Tapi kalau melihat pedang si pemuda Sibun juga ikut diselentik mencelat, agaknya orang kosan ini hanya ingin memisah pertarungan mereka itu dan tiada bermaksud jahat padanya. Waktu Goanko berpaling, kiranya orang itu adalah seorang laki-laki setengah umur berdandan sebagai susing, kaum pelajar. Tingkah lakunya sangat lemah lembut selagi Goanko melongo heran, susing setengah umur itu sudah memberi salam padanya dan menyapa, saudara cilik ini tentu terkejut. Maafkan anakku yang tidak tahu diri itu, aku ingin mintakan maaf baginya. Dengan muka merah padam si pemuda Sibun, tadi masih ingin membela diri, ayah, dia, dia. Namun susing setengah tua itu sudah lantas mendampratnya, diam. Bagaimana aku mengajarkan padamu, masakah kau boleh berbuat sepasar ini kepada tamu? Hayo, lekas minta maaf kepada tuan tamu. Goanko menjadi rekuh sendiri, lekas ia memberi hormat kepada susing setengah tua itu dan berkata, Harap tuan jangan menyalahkan putramu, sebab memang akulah yang salah. Ya, dia telah mengintip latihan kami, lantaran itulah aku bergebrak dengan dia, timrung si pemuda Sibun. Tapi susing setengah umur itu menggeleng-geleng kepala dan mendengus, hektometer, aneh. Orang adalah murid Butong Pei yang ternama, hanya beberapa gerakan cakar kucing macamu ini masakah ada nilainya untuk diintip orang? Melihat orang itu mengomeli putranya, rasa dongkol cingoanko lantas lenyap, bahkan timbul perasaan yang tidak enak. Cepat ia menyala, ah, ilmu pedang putra tuan sungguh sangat hebat, caihai sangat kagum. Terus masuk kemari, perkenankan caihai mohon maaf kepada tuan rumah. Mendadak susing setengah umur itu bergelak tertawa. Goanko melengak karena tidak tahu apa sebabnya orang tertawa. Tiba-tiba susing setengah umur itu menuding ke belakang dan berkata, Hongto aku inilah tuan rumah di sini, aku sendiri juga menjadi tamunya. Waktu Goanko memandang ke arah yang ditunjuk, dilihatnya seorang laki-laki berumur tahun 1950-an tahun dan berjenggot panjang tampak sedang keluar dari pintu bulat sebelah sana. Segera si nona tadi berlari memapak orang tua itu dan menyapa, Ayah, mengapa baru sekarang engkau datang? Ai, tadi, tadi hampir saja. Aku sudah tahu, anak siang, kata orang siang itu. Sungguh beruntung kita kedatangan tamu dari golongan Butong Pei, benar-benar tamu yang susah diundang. Maaf bila aku terlambat menyambut. Lekas Goanko memberi hormat kepada tuan rumah, lalu mohon tanya nama mereka. Maka barulah diketahui bahwa tuan rumahnya sihang bernama Hang Teje Uqiao, putrinya itu bernama Hang Biao Xiang. Susing setengah umur itu adalah Bun Ciceng dan putranya bernama Bun Seng Tiong. Kedatangan Chin Xiao Hiap sungguh sangat mengembirakan kami, kata Hang Teje Uqiao kemudian. Melihat ilmu pedang Chin Xiao Hiap yang hebat tadi, agaknya adalah ajaran sendiri Lui Io Chiampo dari peguruan kalian? Baru sekarang Chin Goanko sadar bahwa waktu dirinya bertarung dengan Bun Seng Tiong tadi, sebenarnya mereka sudah mengintip di balik tembok sana. Kaum angkatan tua mengintip latihan kaum muda bukanlah sesuatu yang tidak sopan. Maka Goanko lantas menjawab dengan hormat, ya, beliau adalah guruku. Aha, itulah lebih hebat lagi, seru Hang Teje Uqiao dengan tertawa. Gurumu adalah bintang kejora di dunia persilatan yang sudah lama dikagumi. Syukur sekarang Chin Xiao Hiap berkunjung kemari, harap sudi menerima suguhan secawan dua cawan arak gunung sekadar memenuhi kewajibanku sebagai tuan rumah. Banyak terima kasih, sahut Goanko. Wampu tak berani menerimanya. Hari pun sudah gelap, pegunungan ini jauh dari perkampungan, bila Chin Xiao Hiap tidak menolak, biarlah aku menawarkan tempat bermalam bagimu, kata Hang Teje Uqiao pula. Ah, jangan-jangan Chin Xiao Hiap masih mendongkol lantaran kekurang ajaran anakku itu, timbrung Bun Cuceng dengan tertawa. Tiong D.J.I. lekas meminta maaf kepada Chin Xiao Hiap. Habis berkata, diam-diam ia mengedipi putranya itu. Bun C.Tiong sebenarnya adalah pemuda yang sombong dan tidak nanti sudi minta maaf kepada orang lain, tapi sekarang ia seperti paham sesuatu, segera ia melangkah maju dan memberi hormat kepada Chin Goanko, katanya, harap Chin Heng sudi memaafkan kekasaranku tadi. Betapapun harap, Engka sudi tinggal barang dua-tiga hari di sini agar Xiao Te sempat minta belajar kepada Chin Heng. Memangnya sejak mula Chin Goanko ada hasrat buat bersahabat dengan mereka, apalagi ia memang memerlukan suatu tempat untuk bermalam, jika terus menolak rasanya juga kurang baik, apalagi sandiwara ayah dan anak si Bun itu membuatnya merasa serba salah, maka cepat ia menjawab, Bun Heng tidak menarik panjang dosaku yang telah menerobos kemari secara sembrono, hal ini saja sudah membuat Xiao Te berterima kasih, apalagi tuan rumah sudi pula menerima deriku untuk bermalam di sini, jika aku masih menolak tentu akan berarti tidak menghormati tuan rumah. Ilmu pedang Bun Heng sendiri sangat hebat, ucapan minta belajar tadi sungguh Xiao Te sekali-kali tidak berani menerimanya. Hahaha, bagus, bagus Hang Te Jiu Xiao bergelak tertawa. Kalian boleh dikata tidak berkelahi tidak menjadi kenal. Chin Niao Hiap memang harus tinggal beberapa hari di sini agar putriku yang bodoh itu pun sempat belajar lebih banyak darimu. Ah, kepandaian kedua lociampu berpuluh kali lebih tinggi dariku, masakah wampu berani terima penilaian setinggi ini sahut Goanko dengan muka merah? Kali ini wampu ada urusan harus menuju ke Tong Pengkoan, setelah mengganggu semalam, besok juga wampu harus berangkat ke sana. Biarlah nunti pulangnya saja wampu datang lagi untuk minta petunjuk kepada lociampu. Baik, jika demikian aku pun tidak enak untuk menahan engkau, kata Te Jiu Xiao. Marilah silakan masuk, sudah waktunya bersantap, harap Chin Niao Hiap jangan sungkan-sungkan. Begitulah mereka lantas menyambut Chin Goanko ke ruangan dalam. Ternyata di situ sudah tersedia meja. Perjamuan Agaknya sebelumnya Hang Te Jiu Xiao sudah menyiapkan untuk menjamu tamunya. Melihat keramahan tuan rumah, Goanko menjadi sangsi, lapi kemudian ia menjawab kesangsian sendiri, ia pikir orang tentu bukan sungkan padanya, tapi adalah sebagai penghormatan kepada gurunya sebagai tokoh butong pi yang umumnya memang disegani di dunia kangong. Setelah menyanding meja perjamuan itu, Hang Te Jiu Xiao dan Bun Tzu Cheng melayani Chin Goanko dengan sangat baik, berulang-ulang mereka mengajak minum. Mestinya Goanko sanggup minum beberapa cawan arak, tapi tiba-tiba teringat kepada peringatan gurunya bahwa pergaulan di luaran harus berlaku hati-hati, lebih-lebih jangan suka banyak minum, terutama kalau bertemu orang yang belum dikenal asal-usulnya karena itu ia lantas menolak suguhan arak itu dengan alasan besok pagi-pagi masih harus meneruskan perjalanan jauh. Arak ini tidak keras, demikian Hang Te Jiu Xiao membujuk dengan tertawa. Biar minum beberapa cawan juga takkan mabuk. Bolehlah ku minum dulu sebagai penghormatan, harap Chin Xiao Hiap Sudi mengiringi nanti. Habis berkata secawan arak yang dipegangnya itu lantas ditenggak habis. Walaupun Chin Goanko kurang luas pengetahuannya tentang peraturan Kang Ngau, tapi ia pun tahu arti minum lebih dulu pihak tuan rumah itu ialah untuk menunjukkan bahwa di dalam arak itu tiada sesuatu yang membahayakan dan dengan demikian untuk menghilangkan rasa curiga Chin Goanko. Apalagi Goanko juga cukup mengetahui kepandaian Bun Tucheng tadi, kepandaian tuan rumah belum diketahui, namun dengan kepandaian Bun Tucheng saja sudah cukup untuk membunuhnya, bila mereka bermaksud jahat kepadanya. Rasanya juga tidak perlu memasang perangkap dengan arak terbisa. Karena pikiran demikian, Goanko anggap bila dirinya masih sanksi lagi, hal ini tentu akan membuat kurang senang pihak tuan rumah. Maka setelah mengucapkan terima kasih, akhirnya ia pun minum habis secawan arak yang disuguhkan itu. Rasa arak itu memang betul tiada sesuatu yang luar biasa, malahan terasa harum segar di dalam perut. Bagus, arak bagus demikian Goanko memuji. Eh, tadi Cirin Xiao Hiap bilang tidak sanggup minum arak, tak taunya adalah seorang ahli arak malah, kata Bun Tucheng dengan tertawa. Baiklah, biar aku pun menghormati Cirin Xiao Hiap dengan satu cawan. Lantaran dirinya sudah mengadu cawan dengan Hang Teje Uchiao, terpaksa Goanko juga minum secawan bersama-sama Bun Tucheng. Menyusul Seng Tiong juga tampil untuk mengajak menghabiskan secawan, katanya, ucapan Hang Lopek tadi memang betul, kalau tidak berkelahi kita takkan kenal. Biarlah secawan ini anggaplah untuk memberi selamat kepada persahabatan kita. Diam-diam Goanko memperhitungkan, biar minum lagi beberapa cawan rasanya arak itu masih takkan memabukannya, maka tanpa pikir ia pun minum lagi secawan bersama Bun Seng Tiong. Tiba-tiba Hang Biao Seng berkata, arak apakah ini, ayah, sungguh wangi sekali. Biasanya jarang kulihat engkau minum arak ini? Biar aku pun ikut minum secawan. Hus, anak perempuan tidak boleh minum arak sahut Hang Teje Uchiao dengan menarik muka. Selamanya Hang Biao Seng tidak pernah dia meliseng ayah, apalagi di depan para tamu, keruan mukanya menjadi merah dan tertegun. Dengan tertawa Bun Seng Tiong lantas berkata, ah, Hang Teje Uchiao juga terlalu keras terhadap gadisnya. Sudahlah, ayahmu melarang kau minum, boleh kau menyuguhkan secawan saja kepada Chim Siao Hiap. Tidak boleh minum ya sudah, memangnya kepingin demikian Hang Biao Seng menjadi ngambek. Ia tidak jadi minum dan juga tidak menyuguh kepada Goanko. Goanko menjadi rikuh sendiri, katanya, wampu tidak sanggup minum terlalu banyak, tiga cawan tadi sudah melebihi lakaranku. Suguhan nona Hang biarlah anggap sudah ku terima saja. Lantaran sejak kecil sudah ditinggalkan ibunya sehingga aku ada memanjakan dia, harap Chim Siao Hiap jangan menertawakannya, kata Hang Teje Uchiao. Sudahlah, marilah kita bicara soal lain saja, selah Bun Cucing. Eh, Chim Siao Hiap tadi seperti bilang hendak menuju ke Longpengkoan bukan? Goanko mengiakan. Kang Tai Hiap, Kang Herian juga tinggal di sana, kaharnya pada tanggal 15 bulan ini akan mengawinkan putrinya, apakah Chim Siao Hiap mengetahui hal ini? Ini tanya Bun Cucing. Wampu justru ditugaskan oleh guruku untuk menyampaikan ucapan selamat kepada Kang Tai Hiap, jawab Goanko. Ya, aku memang sudah menduga demikian, ujar Hang Teje Uchiao. Mengingat hubungan baik Bu Tong Pei kalian dengan Kang Tai Hiap, jika Lui Tai Chiang Bun tidak dapat hadir, tentu juga akan mengirim murid kesayangannya untuk mewakilinya. Ah, Hang Chiang Pu terlalu memuji saja, sahut Goanko. Di dalam Butong Pei kami, Chai Hiap cuma seorang murid yang masih hijau, maka guruku sengaja menugaskan Chai Hiap agar bisa menambah pengalaman. Ahi, Chin Siao Hiap terlalu rendah hati, sungguh sedikit orang muda yang mau merendah hati seperti kau, terimalah satu cawan sebagai penghormatanku, kata Hang Teje Uchiao. Terima kasih, wampu sesungguhnya tidak sanggup minum lagi, sahut Goanko. Aneh juga, arak yang dirasakan tawar oleh Goanko dan rasanya takkan membuat mabuk itu, kini tiba-tiba kepalanya terasa rada berat, kakinya terasa lemas dan enteng, nyata ia telah tujuh atau delapan bagian terpengaruh minuman keras itu. Dalam keadaan rada sinting itu, tiba-tiba teringat sesuatu oleh Goanko, tanyanya, apakah kedua Lociampuo juga menerima undangan keluarga Kang? Chilisan hanya ratusan li jauhnya dari tong pengkoan, karena melihat kedua orang itu adalah tokoh-tokoh persilatan, maka Goanko mengira tentu pula kenalan Kang Heitian sehingga dia mengajukan pertanyaan demikian. Namun Hang T. J. U. Chiao menjawab dengan tertawa, aku tinggal menyepi di sini dan jarang bergaul dengan orang luar, meski nama Kang Tai Hiap amat termashur, tapi aku tak pernah berkunjung padanya. Rasanya Kang Tai Hiap juga takkan tahu orang gunung seperti diriku ini, dari mana dia dapat mengirim undangan padaku? Ya, lebih-lebih aku hanya seorang bubeng siaucut, prajurit tak bernama, maksudnya keroco, saja, tidak nanti. Ada undangan keluarga Kang kepadaku, sambung bun cuceng. Ah, kedua Lociampuo adalah orang kosen yang hidup bebas, sungguh harus dihormati. Marilah ku sugui kedua Lociampuo secawan, kata Goanko. Padahal tadi dia mengatakan tidak sanggup minum lagi, tapi sekarang ia justru mengajak minum pula. Melihat wajah Goanko merah membara, Biao Siang lantas berkata, tampaknya Cirin Siao Hiap telah mabuk benar-benar, seluriknya jangan minum lagi. Hang T. J. U. Chiao melototi putrinya itu dan berkata, anak Siong, mengapa kau tak tahu aturan, ayahmu hanya mengajak minum tamu, mana ada orang mencegah tamu yang ingin minum. Hahaha, aku tidak mabuk, siapa bilang aku mabuk, seru Tio Anko tertawa. Eh, Nona Hong, marilah kita habiskan secawan. Sembari bicara ia terus berbangku dengan memegangi cawan araknya, tapi baru jalan dua langkah dengan sempoyongan, mendadak ia jatuh terkula dan tak sadarkan diri lagi. Ayah, dia sudah mabuk begitu dan kau masih ajak dia minum, ujar Biao Siang. Anak Siang, sekarang kau tentu mengetahui mengapa tadi D. K. U. melarang kau ikut minum, seru Hang T. J. U. Chiao dengan tertawa. Arak ini bernama Jian Chit Cui, mabuk seribu hari. Orang muda seperti kau, sekalipun menguluh obat penawar juga akan mabuk walaupun hanya minum secawan saja. Menyusul Hang T. J. U. Chiao lantas berpaling kepada Bun Chui C. N. G., katanya, namanya Jian Chit Cui, tapi sebenarnya terlalu dibesarkan khasiatnya. Setelah minum tiga cawan tadi bocah ini sedikitnya juga takkan sadar selama tujuh hari tujuh malam. Dan care bagaimana kita perlakukan dia, kuserahkan saja kepadamu. Bun Siok Siok, ayah, untuk apa kalian sengaja membuatnya mabuk? Tanya Hang Biao Siang bingung. Hang T. J. U. Chiao menjadi mendongkol, omelnya, orang tua edang bicara, kau jangan ikut-ikutan omong. Urusan ini toh tak dapat membohongi dia, ujar Bun T. C. yang tertawa, malahan mungkin dia diperlukan untuk ikut meramaikan pekerjaan kita, maka tiada halangannya dia diberitahu. Baiklah, akan ku katakan padamu, kata T. J. U. Chiao kepada putrinya. Bun Siok Siokmu mempunyai permusuhan turun-temurun dengan Kang Hei Tian, pada kesempatan Kang Hei Tian mengawinkan putrinya, Bun Siok Siokmu bermaksud membikin Hei G. ke sana. Kebetulan bocah ini kesasar ke tempat kita ini, padanya terdapat kartu undangan Kang Hei Tian yang dapat kita pergunakan. Rasanya bocah ini terpaksa harus dibikin susah untuk sementara. Jika orang menyebut Tai Hiap, pendekar besar, kepada Kang Hei Tian, rasanya dia tentu seorang baik, kata Biao Siang. Bun Siok Siok, care bagaimana kau sampai bermusuhan dengan dia? Pertanyaan Kang Biao Siang ini membuat Bun Tu Cheng menjadi serba susah. Bun Tu Cheng ini tak lain tak bukan adalah keponakan Bun Ting Bik, itu tokoh yang sangat disegani di Pulau Bubeng Tu, pulau tak bernama di Lautan Timur. Bun Ting Bik adalah seorang guru besar ilmu silat, ia sendiri tidak punya anak, maka keponakannya itu telah dipungut sebagai putranya sendiri dan diajarkan segenap ilmu silatnya. Lebih 20 tahun yang lalu mereka berdua juga pernah menjelajahi daerah Tionggoan. Dengan ilmu Sam Siang Sin. Kang yang ampuh itu Bun Ting Bik pernah malang melintang di dunia Kang O, tapi kemudiannya terbentur Kim Si dan berulang-ulang kena dikalahkan. Memangnya Bun Ting Bik bukan manusia baik-baik, setelah mengalami kekalahan, dia kena dipelet dan menjadi cakar alap-alap, kaki tangan, kerajaan Bo Anjing. Pada pertempuran terakhir di atas Bin San, ilmu silatnya kena dipunahkan oleh Kim Si Ih, tapi tidak ditamatkan jiwanya. Selama ikut berkelana di Tionggoan, Bun Tucheng juga ikut menjadi cakar alap-alap kerajaan Bo An, kalau pamannya mengikat permusuhan dengan Kim Si Ih, maka ia sendiri pun mengikat permusuhan mendalam dengan murid Kim Si Ih, yaitu Kang He Tian. Soalnya disebabkan dia ingin memperistrikan Au Yang Wan, puteri Au Yang Tiongho, tatkala mana Au Liang Wan sendiri diam-diam jatuh hati kepada Kang He Tian dan tidak sudi kawin dengan Bun Tucheng, pada saat upacara pernikahan hendak dilangsungkan dia melarikan diri, kebetulan waktu itu Kang He Tian mendatangi rumah Au Yang Tiongho sehingga terjadi pertarungan di mana Bun Tucheng terpukul hingga luka dalam. Kejadian itu sudah lewat lebih dari 20 tahun, Kang He Tian dan Au Yang Wan sama-sama sudah kawin dengan orang lain. Bun Tucheng juga sudah pulang ke Bubengtu dan telah kawin serta punya anak. Namun dendam lama itu selama ini belum pernah dilupakannya, peristiwa ini ada dalam geger dunia persilatan. Setelah tekun berlatih selama 20 tahun di pulau terpencil itu, akhirnya Bun Tucheng juga telah berhasil meyakinkan Sam Xiangxin Kang. Meski hidup paman dan keponakan ini jauh berada di pulau sunyi itu, tapi terhadap keadaan dunia persilatan di Tionghoan, mereka pun sering mendapat berita dan diketahui bahwa suami istri Kim Xi sudah lama mengasingkan diri entah kemana. Bahwa ketua Tian San Pei, Teng Hiao Lan, ketua Sio IIMP Tong Sian Xiang Jin. Tokoh Gobi Pei Kim Kong Xiang Jin, tokoh-tokoh kelas wahid angkatan tua itu berturut-turut wafat. Setelah mengetahui kabar itu, timbul kembali ambisi Bun Tucheng yang ingin merajai persilatan. Musuh satu-satunya yang masih ada dianggapnya cuma Kang Hei Tian seorang saja, maka dengan mengandung maksud menuntut balas segera ia menjelajahi Tionghoan pula bersama putranya yang bernama Dun Seng Tiong itu. Mengenai diri Hang Teje Uqiao, dia adalah satu di antara jago-jago bayangkara kerajaan Boan yang berhasil menyelamatkan diri dalam pertempuran besar di atas Bin San pada 20 tahun yang lalu itu. Ia pernah mendapat petunjuk ilmu silat dari Bun Ting Bik, maka boleh dikata telah angkat saudara dengan Bun Tucheng. Sesudah menyelamatkan diri, kuatir kalau orang-orang dari kalangan persilatan mencari perkara padanya, maka Hang Teje Uqiao tidak berani menjual diri pula kepada pihak kerajaan, ia mengasingkan diri dan tinggal menyepi di pegunungan Cilai sini. Kedatangan Bun Tucheng kali ini lantas tinggat di rumahnya. Hang Teje Uqiao pribadi sudah tentu tidak berani menjual kepada Kang Hei Tian, tapi dengan dukungan Bun Tucheng dengan sendirinya nyalinya menjadi besar. Begitulah maka kedua orang itu siang dan malam selalu memikirkan kerajaan bagaimana bisa membalas sakit hati mereka. Setelah berhasil meyakinkan Sam Siang Sin Kang, seperti juga pamannya di masa dahulu, ambisi Bun Tucheng sangat besar dan menilai diri sendiri teramat tinggi. Namun mau tak mau ia masih juri juga terhadap ahli waris kesayangan Kim Si Ih, yaitu Kang Hei Tian, ia merasa belum yakin bisa mengalahkan Kang Hei Tian. Sebab itulah biarpun siang dan malam mereka ingin lekas dapat menuntut balas, tapi sebegitu. Jauh mereka masih belum berani bertindak, mereka sedang menantikan kesempatan yang paling menguntungkan. Dan kesempatan yang baik itu kini telah tiba. Tiga hari lagi Kang Hei Tian akan mengawinkan putrinya, kebetulan utusan Bu Tong Pei yang akan hadir ke sana, yaitu Chin Go Anko pada saat yang diharapkan itu justru menerobos ke tempat kediaman Hong Teje Uqiao. Maka Bun Tucheng lantas memasang perangkap bersama Hong Teje Uqiao. Chin Go Anko terpancing untuk menceritakan maksud tujuan kedatangannya, lalu pemuda itu dibius dengan arak Jian Chit Chui. Bun Tucheng, Hong Teje Uqiao dan Bun Seng Tiong bertiga sebelumnya sudah makan obat penawar sehingga mereka sendiri tidak sampai mabuk. Namun terhadap tipu muslihat itu sedikitpun Hong Biao siang tidak tahu menahu, sebab itulah ia minta ikut minum arak dan membuat perjamuan rada runyam dan pertanyaannya juga membuat kikuk Bun Tucheng. Syukur Hong Teje Uqiao lantas menyela, anak siang, kau tidak perlu tanya urusan orang tua. Apa yang dilakukan ayah dan mim siok siok tentu takkan salah. Dasar watak Hong Biao siang memang nailmen dan sok nifin tahu segala, maka dengan mulut menjengkit ia tetap bertengen, anak justru ingin tahu, Mengapa seorang tai hiap yang irmtas hur itu sampai dimusuhi oleh Bun Siok Siok? Memang, Kang Hei Tian disebut sebagai tai hiap, tapi oh sungguhnya cuma nama kosong saja untuk mengapusi orang yang tidak tahu. Padahal sesungguhnya kata Bun Tucheng. Dengan tersenyum. Sesungguhnya apa tanya Biao siang? Bun Tucheng melirik sekejap kepada Hong Teje Uqiao, lalu menjawab, boleh juga kukatakan padamu. Sesungguhnya Kang Hei Tian adalah pemberontak yang melawan pihak kerajaan. Melawan kerajaan? Apa sih jeleknya jika begitu ujar Biao siang? Kemarin dulu aku mendengar pembicaraan beberapa orang pemburu di atas gunung, Katanya pembesar kerajaan M.L.A. Rata adalah orang jahat semua, suka memeras rakyat, memungut pajak liar, merampas harta benda rakyat kecil dan macam-macam perbuatan tercelah sehingga mereka terpaksa sembunyi di pegunungan dan hidup sebagai pemburu. Kiranya Hong Biao siang ini dilahirkan sesudah Hong Teje Uqiao mengasingkan diri di Cileisan. Lantaran takut dicari oleh kaum ksataya, maka Hong Teje Uqiao tidak pernah menceritakan asal-usulnya sendiri kepada putrinya itu. Tahun ini Hong Biao siang baru berumur 19 tahun, selamanya tidak pernah keluar jauh dari rumah. Cuma sifatnya memang lincah dan suka berkeliaran di lareng gunung. Walaupun Cileisan sangat sedikit penduduknya, tapi ada juga beberapa keluarga pemburu, di bawah gunung ada lebih banyak keluarga petani, dari mereka Hong Biao siang mendengar cerita tentang Kang Hei Tian serta perbuatan kaum pembesar korup yang menindas rakyat. Cuma ia tidak tahu ayahnya sendiri sebenarnya juga jago bayang kara kerajaan. Maka Bun Tucheng berkata pula dengan tertawa, Nona yang baik, kau jangan percaya kepada cerita-cerita rakyat yang bodoh itu. Memang ada juga pembesar negeri yang jahat, tapi banyak pula yang baik. Bukankah kau pernah bersekolah dan membaca bahwa rakyat harus setia kepada junjungannya, Jadi kerajaan yang berkuasa harus dipatuhi, mana boleh dilawan malah? Memangnya Hong Biao siang masih hijau, ia menjadi bingung mendengar ucapan Bun Tucheng itu. Lalu Bun Tucheng berkata pula, Hang Toako, agaknya kau belum memberitahukan siapa dirimu kepada Titiwi, keponakan. Perempuan, jika usaha kita sekali ini berhasil, maka tidak perlu lagi kau merahasiakannya kepada putrimu ini. Hang Teje Uchiao mengangguk. Tapi Hang Biao siang lantas berseru, Ayah, apa maksud kalian ini? Selamanya ayah bilang dirinya adalah orang persilatan, selain ini apakah ada kedudukan lain? Anak bodoh, sabar dulu, tiga hari lagi ayah tentu akan memberitahukan padamu dengan jelas, kata Teje Uchiao dengan tertawa. Mulai sekarang kau jangan lagi mengganggu pembicaraan orang tua. Bun Hyante, marilah kita bicara urusan pokok saja. Care bagaimana kita harus menindak bocah ini, katanya sambil menuding Chin Goanko yang menggeleptak tak sadar itu. Bocah ini akan tetap merupakan bibit bencana bila dibiarkan hidup terus, lebih baik sekali potong mampuskan dia saja, ujar Bun Seng Tiong. Ya, dibunuh saja juga baik, sokong Bun Tucheng. Segera Hang Biao Siang menimbrung lagi, baru saja kalian memperlakukan dia sebagai tamu terhormat, dia pun tidak berdosa apa-apa, mengapa kalian ingin membunuhnya? Kau ini tahu apa? Sudah ku katakan jangan mengganggu urusan orang tua, kembali kau mengacau lagi, semprot Hang Teje Uchiao. Tapi, Bun Hyante, bocah ini adalah murid Butong Pei. Hang Teje Uchiao sendiri memiliki harta benda cukup besar, khawatir akibatnya akan merugikan dia, sedangkan Bun Tucheng dengan enak saja dapat kabur. Bun Tucheng menjadi kurang senang, tapi ia masih memerlukan kerjasama dari Hang Teje Uchiao, maka terpaksa ia berlagak tenang, katanya, baiklah, jiwanya sementara ini boleh ditunda, sesudah usaha kita berhasil barulah kita rundingkan lagi, toh dia tak mungkin bisa kabur. Memangnya, sesudah minum Dian Cip Cui sedikitnya tak akan mabuk tujuh hari tujuh malam, ujar Hang Teje Uchiao dengan perasaan lega. Anak Tiong, seretlah bocah ini ke dalam kamar, kerjakan apa yang ku katakan, kata Bun Tucheng kemudian. Bun Seng Tiong mengiakan, segera ia mengangkat tubuh Chin Go Anko dan menyeretnya ke kamarnya sendiri. Ayah, kepalaku terasa pusing, aku akan pergi tidur saja, kata Biao Siang. Baiklah, boleh kau pergi tidur saja daripada mengganggu di sini, sahut Hang Teje Uchiao. Sesudah Bun Seng Tiong dan Hang Biao Siang pergi, maka tertawalah Bun Tucheng bersama Hang Teje Uchiao. Kata Bun Tucheng, sungguh tidak nyana pada saat kita pusing memikirkan pelaksanaan rencana kita, tahu-tahu bocah ini menerobos kemari. Ini benar-benar kesempatan bagus yang dihadiahkan Tian kepada kita. Ker bagaimana kita harus bertindak, coba Bun Hyante suka menerangkan, kata Hang Teje Uchiao. Maksudku menyuruh anak Tiong menyaruh sebagai bocah ini dan kita ikut dia menyelundup ke tempat Kang Hei Tian, kemudian. Nanti dulu, selatai Jiu Chiao. Caramu ada kelemahannya, padahal kita hanya punya sehelai kartu undangan. Kartu undangan ini ditujukan kepada ketua Butong Pei, tapi tidak menentukan bahwa kartu undangan ini hanya berlaku untuk seorang saja. Padahal anak murid Butong sangat banyak, kita akan dapat memalsu sebagai orang Butong Pei, sebagai pengiring bocah Shichin ini. Kang Hei Tian terkenal suka bergaul, kalau kita datang menjadi tamunya masakah ya akan merintangi kita. Sudah tentu, jika orang yang tidak dikenal asal usulnya memang sulit untuk menyusup ke sana. Tapi sekarang kita hadir bersama murid Butong Pei, tentu urusan akan berbeda. Tapi, tapi kalau di antara tetamu itu ada yang kenal bocah Shichin itu, lalu bagaimana tanya Jiu Chiao? Ini sudah kupikirkan, jawab Tucheng. Pertama, bocah Shichin ini baru pertama kali ini mengembara keluar, tokoh-tokoh Kang Hei yang terkemuka tentu masih jarang yang kenal dia. Maka aku pun yakin di antara tamu-tamu Kang Hei Tian tentu tiada yang kenal dia. Kedua, dari pamanku aku mendapatkan di yang tan, obat rias muka, perawakan anak Tiong hampir serwaka dengan bocah Shichin ini, sesudah menyamar, kecuali gurunya atau orang-orang yang berdekatan dengan dia setiap hari, rasanya juga sukar untuk membedakannya apalagi tujuan kita harus menyelundup ke sana dan tidak perlu tinggal terlalu lama. Namun aku masih rada khawatir sebab dahulu pernah terjadi peristiwa yang serupa, maka besar kemungkinan Kang Hei Tian telah berjaga-jaga sebelumnya ujar T.J. U. Chiao. Apakah maksudkan kejadian putra Hiap Tuhu yang memalsukan keponakan Kang Hei Tian dahulu itu tanya Bun Chiu Cheng? Meskipun dia tinggal terpencil di lautan, tapi setiba di Tiong Goan ia sudah menyelidiki segala seluk-beluk keluarga Kang. Sebab itulah ia pun mendapat tahu tentang kejadian Yap Leng Hang yang dipalsukan itu. Ya sahut Hang T.J. U. Chiao. Lantaran sudah mengalami kejadian itu, maka dia tentu penuh waspada sedangkan istri. Kang Hei Tian juga seorang wanita yang cerdik dan liai, kau masih belum paham urusan seluruhnya ujar Bun Chiu. Cheng, tampaknya kedua hal ini memang serupa, tapi sebenarnya berbeda Daulu Yap Leng Hang palsu pernah tinggal beberapa tahun lamanya di rumah Kang Hei Tian, sedangkan kita cuma perlu beberapa jam saja menyusup ke rumahnya. Kedua Chin Goan Ko ini adalah anak muda angkatan. Baru, kita dapat memakai waktu yang tepat dan memasuki rumah Kang Hei Tian beberapa saat sebelum upacara perkawinan dilangsungkan. Untuk menyambut seorang tamu angkatan muda tentu tidak perlu dilakukan sendiri oleh tuan rumah dan cukup oleh petugas penyambut tamu saja. Rasanya Kang Hei Tian juga takkan mengundang anak muda ke tempat duduk yang utama. Ini berarti Kang Hei Tian dan istrinya tiada sempat buat bertemu muka dengan Chin Goan Ko palsu. Jelas keadaan demikian sangat berbeda dengan Yap Leng Hang palsu dahulu. Lalu bagaimana tindakan kita sesudah menyusup ke sana tanya Teje U Chiao pula. Itu adalah urusanku sendiri, kata Bun Chu Cheng. Mungkin aku belum mampu memenangkan Kang Hei Tian, tapi untuk melayani anak muridnya ku yakin sudah jauh dari cukup. Aku dapat menggunakan kera kilat sekaligus membekuk putri dan menantunya untuk dipakai sebagai sandra kau sendiri boleh menjaga anak Tiong saja, dalam keadaan kacau kalian lantas kabur terlebih dulu. Mendengar dirinya tidak perlu ikut bertempur, diam-diam Hang Teje U Chiao merasa lega ia pikir kalau urusan gagal dan Bun Loceng dijatuhkan Kang Hei Tian, dalam keadaan kacau balau dirinya masih ada kesempatan melarikan diri. Jika usaha membekuk sandra berhasil, maka resiko yang ditempuh ini pun ada harganya untuk dilakukan. Dan sudah tentu, setelah usaha kita berhasil, tenaga kalian ayah dan anak masih sangat diperlukan, kata Bun Chu Cheng pula. Setauku, Kang Hei Tian teramat benci oleh pihak kerajaan, soalnya dia belum secara terang-terangan memberontak, ilmu silatnya juga teramat tinggi, Maka seketika pihak kerajaan belum bisa mengapa-apakan dia. Ya, sudah tentu pihak kerajaan ingin sekali bisa membunuh Kang Hei Tian, soalnya ilmu silat Kang Hei Tian memang luar biasa sehingga tiada orang yang berani. Mengutik-utik dia, sebab itu pula Kang Hei Tian berani mengadakan pesta besar-besaran. Tapi, betapapun tinggi ilmu silat Kang Hei Tian sekarang, dengan datangnya Bun Hyante sekali ini tentu gelar jago nomor satu tidak akan menjadi miliknya lagi. Bun Tu Cheng tertawa senang, katanya, ah, hantu aku terlalu menilai tinggi diriku. Untuk bicara terus terang, sudah tentu aku tak gentar kepada Kang Hei Tian, tapi kalau satu lawan satu, mungkin kalah atau menang juga masih menjadi teka-teki. Cuma saja aku masih berani mengambil resiko menyusup ke rumahnya. Ya, sudah tentu. Dengan kepandayan Bun Hyante, usafmu sekali ini pasti akan berhasil dengan gilang-gemilang, Hong Teji Uqiao mengumpak pula. Setelah putri dan menantunya tertawan sebagai Sandora, ku kira Kang Hei Tian akan menjadi jari dan tidak berani main gila lagi kepada kerajaan, kata Tu Cheng pula. Dan sesudah berhasil usaha kita menawan musuh, selanjurnya masih diperlukan bantuanmu. Kau pernah menjadi anggota Bayangkara selama 10 tahun, tentu kau masih punya teman sejawat di kota raja. Maka hasil usaha kita ini perlu bantuanmu untuk dilaporkan ke sana. Sudah tentu Hang Teji Uqiao paham maksud Bun Tucheng yang kemaruk kedudukan dan kepingin pangkat itu. Jawabnya dengan tertawa, untuk ini tidak perlu Bun Lao tekemukakan lagi. Sudah tentu kita takkan menyerahkan putri Kang Hei Tian secara percuma, pasti akan membicarakan syarat yang seimbang bagimu. Komandan-komandan Gilinkun mungkin seketika tak bisa diganti, tapi untuk menjadi wakil komandanku kira masih tidak sukar dicapai. Hahaha Bun Tucheng tertawa senang. Jika kelak aku menduduki tempat yang baik, tentu juga aku takkan lupa padamu. Kita ini kan ada rejeki dirasakan bersama, ada rugi dipikul berdua. Aku akan merasa puas bila mana aku dapat kembali kepada jabatanku yang dulu, ujar Teji Uqiao tertawa. Setelah kekalahan di Binsan dahulu, aku tidak berani pulang ke kota raja dan menyingkir ke pegunungan sunyi ini. Selama dua puluhan tahun nih aku tak pernah meninggalkan pegunungan ini, hidupku benar-benar sangat mengesalkan. Dan sekarang adalah kesempatan bagus yang harus kita kerjakan sebaik-baiknya, kata Tucheng. Eh, ada sesuatu masih diperlukan bantuan Titli, dari kata-katanya tadi aku menjadi ragu-ragu, entah dia dapat melakukannya dengan baik atau tidak. Urusan apa tanya Teji Uqiao? Jika kita bertiga berangkat ke tempat Kang Hei Tian itu, maka bocah Shichin itu harus dijaga oleh Biao Xiang Titli. Tugas ini tidaklah sukar, aku hanya khawatir dia mempunyai jalan berpikirnya sendiri dan jangan-jangan dia malah akan membebaskan bocah itu, jika demikian tentu urusan kita bisa runyam. Aku akan memperingatkan dia dengan sungguh-sungguh, kau jangan khawatir, betapapun terhadap kata-kataku dia masih tetap patuh, ujar Teji Uqiao. Begitulah pada saat itu juga Hang Biao Xiang ternyata tidak kembali ke kamarnya seperti katanya tadi, tapi diam-diam dia pergi mengintai apa yang sedang dilakukan Bun Seng Tiong. Entah mengapa, selama berteman beberapa bulan dengan Bun Seng Tiong, terhadap ilmu silat pemuda itu memang Biao Xiang sangat kagum, tapi hubungan di antara kedua muda-mudi itu seakan-akan terhalang oleh sesuatu yang sukar disebutkan. Kemudian waktu muncul Chin Go Anko, setelah dibandingkan, samar-samar Biao Xiang merasa pada diri Bun Seng Tiong itu ngaknya tidak terdapat jiwa yang besar, tidak punya kepribadian yang luhur. Sungguh aneh juga, meski Chin Go Anko baru pertama kali bertemu dengan dia, tapi Biao Xiang sudah menaruh simpati padanya. Paling tidak ia anggap tingkah laku Chin Go Anko itu cukup untuk disebut sebagai seorang pendekar yang baik. Kini Biao Xiang hendak pergi mengintai Bun Seng Tiong, tapi yang benar ia merasa khawatir kalau-kalau Seng Tiong mencelakai Chin Go Anko. Ia merasa simpati kepada Chin Go Anko yang tanpa berdosa telah dibikin susah, maka head kecilnya merasa tidak tenteram walaupun dia sendiri tidak ikut di dalam komplotan keji ayahnya itu. Saat itu Bun Seng Tiong sudah menanggalkan pakaian Chin Go Anko dan ditukar dengan pakaiannya sendiri. Teringat pada pertandingan di Taman Xiang tadi, diam-diam merasa dengkinya timbul pula, terutama bila ingat pujian Hang Biao Xiang yang diberikan kepada ilmu pedang Chin Go Anko itu. Tiba-tiba ia melolos pedang dan diacungkan ke tenggorokan Chin Go Anko, pikirnya, sayang Hang Pepek tidak mau terima usulku, kalau tidak, alangkah baiknya jika sekali tusukku mampuskan bocah ini. Hektometer, sekarang dia jatuh di bawah cengkeramanku, meski tak ku bunuh, asalkan pipahku, tulang pundak, bocah ini kubisui patah, tentu segala kepandaian silatnya akan punah. Permusuhan dengan butong petoh sudah terang terjadi, betapapun beras sudah menjadi nasi, rasanya Hang Pepek juga tak dapat menyalahkan aku. Sembari mengancam tenggorokan Chin Go Anko dengan ujung pedangnya, tapi Seng Tiong masih ragu-ragu dan seketika masih belum berani turun tangan. Ketika mendadak ia menjadi nekat dan akan memotong tulang pundak Chin Go Anko tanpa peduli akibatnya, sekonyong-konyong terdengar jeritan kaget di belakangnya, Hi, Seng Tiong, apa yang hendak kau lakukan? Kiranya Hang Biaus yang datang tepat pada waktunya dan sempat mencegah perbuatan keji Bun Seng Tiong. Waktu Seng Tiong menoleh, terpaksa ia menyapa dengan tertawa kikuk, oh, kiranya kau. Kau membuat kaget saja padaku. Menolehnya Bun Seng Tiong membuat Hang Biaus yang terkejut juga. Kiranya selain Bun Seng Tiong sudah menukar pakaian Chin Go Anko, bahkan wajahnya juga sudah dirias hampir mirip dengan murid Butong P itu, sekilas hampir saja Biaus yang mengira yang dihadapinya adalah Chin Go Anko sendiri. Maka dengan mengomel Biaus yang menjawab, kau lah yang membuat kaget padaku. Mengapa kau hendak membunuh dia dan untuk apalagi kau menyamar sebagai dia? Mana bisa aku hendak membunuh dia? Soalnya kau tadi telah memuji dia, maka sekarang aku sengaja menakut-nakuti kau saja, Sahut Seng Tiong dengan tertawa. Eh, apakah kau penujui bocah ini? Jika betul biarlah aku membunuhnya sungguh-sungguh. Ngaco belo, siapa yang ku penujui? Siapapun tiada yang ku penujui sahut Biaus yang uring-uringan. Kau bilang hendak menakut-nakuti aku dan pura-pura hendak membunuhnya. Tapi mengapa kau menyamar seperti dia pula? Apa maksudmu? Coba katakan dulu, mirip tidak penyamaranku ini tanya Seng Tiong tertawa. Selain suara, hakikatnya kau seperti saudara kembarnya. Apakah kau memang hendak memalsukan dia? Untuk apa? Tiba-tiba Bun Seng Tiong menyengir dan berlagak memberi hormat kepada Hang Biaus yang lalu berkata dengan suara yang dibuat-buat, Nona Hong, terimalah hormatku ini. Nyata ia menirukan lagu-lagu Cing Go An Ko. Cis, Omele Biaus yang bagaimana kau belum lagi menjawab pertanyaanku tadi? Ya, memang betul, aku memang sengaja menyaru sebagai dia, jawab Seng Tiong kemudian. Bila kau ingin tahu lebih jelas boleh kau tanyakan kepada ayahmu sendiri. Apakah ayah yang suruh kau berbuat demikian? Aku tidak percaya. Kau tidak percaya boleh kau tanyakan pada ayahmu sekarang juga. Baiklah, mari kita ke depan sana, agar kau tidak selalu kualir aku mencelakai kau punya si dia. Biaus yang menjadi serba salah, pikirnya, perbuatanmu yang tidak pantas ini masakah terhitung seorang ksatria? Mengapa ayah menyuruh dia melakukan hal yang demikian secara sembunyi-sembunyi? Setelah berpikir sejenak, lalu Hang Biaus yang menjawab, Sudahlah, kepalaku rada pusing, aku akan pulang ke kamarku saja. Aku takkan percaya kepada omonganmu. Bun Seng Tiong yakin si Nona takkan berani sembrono, maka mereka lantas keluar kamar, pintu kamar digembok lebih dulu. Lalu Seng Tiong berkata, baiklah silakan kau mengasuh saja. Sebentar nanti kita bicara lagi. Waktu melihat penyamaran Bun Seng Tiong, T.J.U. Chiao merasa puas dan memuji akan kepandainya itu. Setelah memberi petunjuk seperlunya kepada Seng Putra tentang rencana mereka, lalu Bun Tucheng berkata, hendaklah kau berlatih dengan baik, besok juga kita lantas berangkat ke sana. Ketika mengetahui Hang Biaus yang akan ditugaskan menjaga Chin Goan Ko, diam-diam Bun Seng Tiong merasa tidak enak. Rupanya Hang T.J.U. Chiao dapat melihat sikap Bun Seng Tiong itu, katanya apakah kau merasa khawatir meninggalkan mereka di sini? Kiranya Hang T.J.U. Chiao sudah ada maksud hendak berbesanan dengan Bun Seng Tiong. Sebenarnya ia sangat senang melihat pergaulan Seng Tiong dan Biaus yang kian rapat dan menyangka mereka sudah cocok satu sama lain. Sebab itulah ia menyangka Seng Tiong merasa berat meninggalkan Biaus yang di rumah. Tentu saja Seng Tiong tidak dapat mengemukakan isi hatinya, terpaksa ia menjawab, bukannya aku merasa khawatir. Soalnya kulihat adik siang seperti belum paham duduknya perkara dan menaruh simpati kepada bocah si Chin itu. Aku berpendapat ada lebih baik Hang Lopek menjelaskan kepada adik siang bahwa urusan kita ini menyangkut penuntutan sakit hati Hang Lopek sendiri, dengan demikian adik siang tentu akan membantu dengan sepenuh tenaga dan pikiran. Setelah berpikir sejenak, kemudian T.J.U. Chiao berkata baiklah, sekarang juga akan kukatakan padanya. Kamar Hang Lopek yang terletak di bagian paling belakang, untuk kesana harus melalui kamar Bun Seng Tiong di mana disekap Chin Go Anko yang tak sadarkan diri itu. Ketika lewat kamar Seng Tiong, tiba-tiba timbul rasa curiga Bun Tucheng. Menurut keyakinannya, orang yang mabuk tentu bernapas lebih berat daripada orang biasa. Dengan ketajaman pencah indera Bun Tucheng, dari luar kamar seharusnya ia dapat mendengar suara napas Chin Go Anko itu. Tapi sekarang tampaknya di dalam kamar itu sunyi senyap tiada sesuatu suara pun. Entah, bagaimana keadaan bocah itu, marilah kita coba melongoknya kata Bun Tucheng. Kukira dia masih pulas seperti babi mati, ujar T.J.U. Chiao dengan tertawa. Tak terduga begitu pintu kamar dibuka, keadaan di dalam kamar membuat mereka menjadi melongok ke simak. Ternyata daun jendela di sebelah sana tampak terpentang, bau harumarak Jien Cip Cui itu sayup-sayup masih tercium, lapi kamar itu sudah kosong melompong, Chin Go Anko sudah tak nampak batang hidungnya. Cepat Bun Tucheng melompat keluar, dari atas gunung-gunungan di tengah taman dipandangnya sekitarnya tapi suasana malam sunyi kelam tiada bayangan seorang pun. Setelah masuk kembali, dengan suara petahan Tucheng membebisiki Hang T.J.U. Emau, cobalah tanya saja kepada putrimu. Kuatir dan gusar pula Hang T.J.U. Chiao, katanya jika budak itu yang melepaskan bocah Shichin, sekali hantam tentu akan kubinasakan dia. Hang T.J.U. Chiao, jangan marah dulu, paling betul ditanya dahulu, ujar Tucheng. Segera Hang T.J.U. Chiao mendatangi kamar Hang B.Y.U. Siang dan menggedor pintu, serunya, anak Siang, sedang apa kau di dalam kamar? Lekas keluar. Kepalaku terasa pening dan ingin tidur, sahut B.Y.U. Siang dari dalam. Keluar bentak T.J.U. Chiao. Maka terdengar suara kresak-kresak Hang B.Y.U. Siang turun dari tempat tidur serta mendekati pintu, sejenak kemudian pintu dibuka, M.T.S.I. Nona tampak masih keriap-keriap sepat, tanyanya, ada apa ayah? Tengah malam buta adakah sesuatu yang harus dirundingkan dengan aku? Ketika B.Y.U. Siang bertiga mengamat-amati keadaan kamar, tertampak di dalam kamar itu tiada sesuatu tanda ada orang lain kecuali Hang B.Y.U. Siang sendiri. Dengan suara bengis Hang T.J.U. Chiao lantas bertanya, dimanakah bocah S.I.C.I.N. itu? B.Y.U. Siang melengat, tapi mendadak air mukanya berubah, katanya dengan suara penasaran, Apa artinya ini, ayah? Bukankah bocah itu telah kalian cekoki hingga mabuk? Hendak mencari dia akan mesti pergi ke kamar bun to aku? Di hadapanku kau jangan berlagak pilon, semprot T.J.U. Chiao. Bocah S.I.C.I.N. itu telah kau lepaskan bukan? Sungguh penasaran dan mendongkol Hang B.Y.U. Siang, tapi terasa juga rasa senang yang tak terkatakan ketika mendengar bahwa C.I.U. An.K.U. telah kabur. Segera ia menjawab, Ayah, mengapa lupa bahwa bocah S.I.C.I.N. itu dalam keadaan mabuk? Kira bagaimana aku sanggup membawa dia keluar dan menyembunyikan dia? Oh, ayah, mengapa ayah menuduh putrimu sendiri tanpa alasan? Lalu menangislah dia dengan sedih. Diam-diam T.J.U. Chiao dapat menerima alasan putrinya itu, rasanya dengan kepandayan B.Y.U. Siang yang terbatas itu takkan mampu melepaskan C.I.U. An.K.U. yang dalam keadaan tak bisa berkutik itu. Maka ia lantas berkata, Baiklah, anggaplah aku angsalah paham padamu, kau jangan menangis lagi. Bun Seng Tiong sengaja hendak mencari muka, Ia pun mendekati B.Y.U. Siang dan berkata, Ya, karena salahku yang tak becus menjaga tawanan sehingga membuat adik Siang yang menderita penasaran. B.Y.U. Siang masih terguguk-guguk dan tak menggubris kepada pemuda itu. Baiklah, mari kita coba memeriksa lagi lebih teliti, ajak T.J.U. Chiao. Lalu mereka bertiga pun meninggalkan kamar B.Y.U. Siang. Lebih dulu T.J.U. Chiao mendatangi kamar obatnya untuk memeriksa obat pemunah Jian Cip Cui, Tapi obat itu ternyata tersimpan dengan baik tanpa kurang sedikit pun. Diam-diam T.J.U. Chiao merasa lega, katanya, Memang aku kira anak Siang juga takkan berani mencuri obatku. Sekarang jelas obat pemunahnya tiada kurang sedikit pun, Sedikitnya bocah itu akan mabuk tanpa sadar selama tujuh hari tujuh malam. Meski kita tak membunuhnya, tapi keadaan sama seperti terbunuh, Sementara itu kita sudah sempat pergi pulang dari Tong Pengkoan. Sebaliknya bun T.J.U. Chiao menjadi tidak tentra malah setelah terbukti hilangnya Chin Goanko itu bukan dilepaskan oleh Hang Biao Siang. Katanya, aneh, dalam keadaan sadar bocah Si Chin itu pasti tidak bisa kabur dengan sendirinya. Dan inilah yang sedang ku khawatirkan. Maklum, bila betul ada seorang yang mampu melarikan Chin Goanko, Maka kepandayan orang itu pasti tergolong kelas wahid. Kalau tidak, mustahil bun T.J.U. Cheng tidak mendengar sesuatu suara apapun. Dengan menggondol satu orang, tentu mereka belum terlalu jauh dari sini, Ujar bun Seng Tiong. Segera mereka bertiga mengejar keluar dan mencari ubek-ubekan sampai belasan li jauhnya, Namun tiada bayangan seorang pun yang diketemukan. Padahal luas C.L.I. San itu ada ratusan li, Sudah tentu mereka tidak dapat mencari ke setiap pelosok. Akhirnya bun T.J.U. Cheng berkata, Hang To Ako, agaknya kepandayan orang itu tidak di bawah kita, Besar kemungkinan saat ini dia sudah jauh meninggalkan C.L.I. San. Lalu, apakah kita tetap akan berangkat ke Tong Pengkoan atau tidak tanya T.J.U. Chiao? Kesempatan baik sukar dicari, kita tetap melanjutkan rencana semula, kata bun T.J.U. Cheng. Tapi menghilangnya C.G.U. Anko benar-benar membuat hati Hang T.J.U. Chiao tidak enak Sehingga dari wajahnya kelihatan perasaannya yang ragu-ragu. Bun T.J.U. Cheng lantas menghiburnya, Bukankah kau mengatakan bocah itu akan mabuk selama tujuh hari tujuh malam tanpa sadar? Sekalipun ada orang membawa lari dia juga takkan dapat mengorek sesuatu keterangan dari bocah C.Cin itu. Dan dengan sendiri tiada yang tahu rencana yang telah kita atur. Tapi, tapi kalau orang Kang Hei Tian yang membawa lari dia, Lantas bagaimana ujar T.J.U. Chiao? Masakah Kang Hei Tian bisa meramal? Dari mana dia mengetahui bocah C.Cin itu kebetulan kesasar ke tempatmu ini? Kata Bun T.C.Ceng dengan tertawa. Habis siapakah orangnya menurut persangkaanmu? Dari mana aku tahu. Cuma, sekalipun orang itu juga tamu. Yang akan pergi ke tempat Kang Hei Tian juga kita tak perlu kualir. Pertama dia toh tidak mengetahui akan rencana kita. Kedua, setelah mengetahui bocah C.Cin itu bukan mabuk biasa, Tentu dia akan mengira keracunan dan pasti akan buru-buru mencari tabib yang berdekatan di sini Dan diatakan sempat memburu ketong pengkoan lagi. Sesungguhnya, jika kita ingin mengerjakan urusan besar betapapun kita harus berani mengambil resiko. Apakah kesempatan yang bagus ini akan kasihasiakan begitu saja, Hang To Ako? Sebenarnya Hang T.C.U.C.O. masih takut-takut, tapi rangsangan pangkat dan hadiah besar telah membikin gelap pikirannya. Seketika ia menjadi tabah setelah digosok-gosok oleh Bun T.Ceng. Katanya kemudian, baiklah, seperti orang judi, memang kita harus berani bertaruh satu kali. Besok juga kita lantas berangkat. Cuma sekarang anak siang sudah tiada tugas lagi, apakah dia perlu dibawa serta? Kukira dia lebih baik disuruh menjaga rumah saja, sekalipun ada orang kosen yang menggerayangi rumahmu juga rasanya takkan mempersulit seorang gadis yang masih hijau, kata T.Ceng. Terpaksa Hang T.C.U.C.O. setuju. Setiba di rumah ia sudah menduga putrinya tentu akan ribut lagi jika Biaw Siang tidak diperbolehkan ikut tak tersangka. Nona itu ternyata dingin-dingin saja ketika diberitahu persoalannya, katanya, memangnya aku lebih suka tinggal di rumah saja daripada ikut memalsukan tamu orang. Sikap Biaw Siang yang lunak ini berbalik menimbulkan rasa curiga Hang T.C.U.C.O. Pikirnya, bocah siucin itu telah menghilang secara aneh, jangan-jangan Biaw Siang mengetahui persoalannya tapi sengaja tutup mulut. Akan tetapi karena tiada sesuatu bukti, pula usul membiarkannya menjaga rumah juga datang dari dia sendiri, terpaksa ia tidak dapat mengubah maksudnya lagi. Besoknya mereka lantas berangkat ke Tong Pengkoan dengan rencana hendak menculik putri dan menantu Kang Hiltian. Sesungguhnya memang bukan Hang Biaw Siang yang melepaskan Chin Goanko, bahkan siapa yang menolong Goanko juga dia tidak tahu menahu. Cuma dia lebih suka tinggal di rumah memang setengahnya dia berharap akan sempat bertemu pula dengan Goanko, di samping itu ia pun sudah jemuk kepada Dolarun Seng Tiong dan tidak ingin berada bersama lagi dengan pemuda itu. Siapakah orang yang telah menolong pergi Chin Goanko itu? Dia tidak punya obat pemunah, selama tujuh hari tujuh malam ini Goanko takkan sadar, lalu apa yang diperbuatnya begitulah Biaw Siang menimang-nimang sendiri. Maksud Biaw Siang ingin bertemu dengan Chin Goanko bukanlah lantaran hatinya sudah bersemi cinta, walaupun dia memang menaruh hati kepada pemuda itu, namun apapun. Juga mereka baru saja kenal sehingga hakikatnya belum dapat berbicara tentang cinta segala. Cuma disebabkan dia menghormat dan mengagumi sikap ksatria Chin Goanko, maka dia berharap berkesempatan berbuat sesuatu yang berguna bagi pemuda itu. Yang dia pikir adalah semoga orang itu tidak mampu menyadarkan Chin Goanko dan terpaksa harus datang lagi ke rumahnya untuk mencuri obat pemunah yang tempat penyimpanannya sangat dirahasiakan, untuk mana dialah yang akan mengambilkan obatnya dan diberikan kepadanya. Nyata pikiran Biaw Siang itu terlalu kekanak-kanakan, ia tidak tahu bahwa ayahnya tidak sebodoh dugaannya. Bukan saja ayahnya sudah memeriksa penyimpanan obat pemunah itu, bahkan sudah membawa serta semua obat itu waktu berangkat ke Tong Pengkoan. Begitulah harapan Hang Biaw Siang akan bertemu dengan Goanko selain untuk memenuhi rasa ingin tahu di mana Goanko bersembunyi pada saat itu, juga sesungguhnya dia ingin tahu tokoh macam apakah orang yang telah membawa lari Goanko itu. Habis siapakah gerangan orang yang menolong pergi Chin Goanko itu? Tentang ini marilah kita ikuti dulu pengalaman Goanko yang aneh dan menarik. Chin Goanko sendiri tidak tahu dia sudah mabuk sampai berapa lama, ketika sadar kembali, tiba-tiba ia merasa punggungnya menempel di atas tanah yang keras, lembab lagi dingin. Cepat ia meloncak bangun sambil kucek-kucek matanya dan celingukan Kian kemari. Ternyata sekitarnya adalah petohonan belaka, kiranya dirinya terbaring di tengah hutan, di atas tanah penuh lumut, tampaknya tempat yang jarang diinjak manusia, bahkan binatang pun tiada yang lewat di situ. Sang Surya tampak baru saja menongol, mutiara embun belum lagi kering, pantas punggungnya terasa lembab dan dingin. Setelah jelas keadaan sekitarnya, Goanko menjadi terheran-heran dan mengira dirinya sedang mimpi buruk. Ia coba kucek-kucek matanya pula dengan air rembun sehingga pikirannya rada jernih, maka mulailah ia teringat kepada kejadian perjamuan di rumah Hang Teje Uchiao, di mana dia telah diseguh tiga cawan arak berturut-turut. Hanya tiga cawan arak saja mengapa aku menjadi mabuk demikian pikirnya. Seumpama mabuk juga seharusnya aku berbaring di rumah keluarga Hang itu, mengapa aku bisa berada di sini? Ai, apa barangkali aku benar-benar sedang mimpi? Tapi ketika ia coba menggigit jarinya sendiri, rasanya toh sangat sakit, jadi dirinya sekali-sekali bukan di alam mimpi. Sedang Goanko merasa bingung, tiba-tiba terdengar orang bergelak tertawa. Seorang pengemis muda tampak sedang mendatanginya sambil berjalan sembelari bertembang. Yang ditembangkan pengemis muda itu adalah sebuah lagu kaum jebel yang bernama Kembang Kacang, lagunya jenaka menertawakan, malahan lagu itu seakan-akan menyindir Chin Goanko yang telah kesengsem kepada anak darah orang dan akhirnya mabuk tak sadarkan diri. Chin Goanko melihat pengemis muda itu rambutnya awut-awutan dan mukanya kotor, tapi baju yang dipakai biarpun banyak tambalan tampaknya rada bersih, usianya kira-kira baru tahun 2020-an tahun, jadi sebaya dengan Goanko sendiri. Hi, siapa kau? Apa maksud tembangmu itu tegur Goanko? Apa maksudnya kau sendirikan tahu, sahut jebel muda itu dengan menyeringai. Eh, kenapa kau berada di sini? Apakah kau sedang mimpi? Memangnya Goanko sedang menyaksikan dirinya apakah dalam mimpi? Maka mukanya menjadi merah kena dikatai oleh si jembel muda itu. Sahutnya kemudian, Ya, aku justru tidak paham mengapa aku bisa berada di sini? Jika kau tahu harap kau suka menjelaskan. Sudah tentu aku tahu, sebab akulah yang memikinkah sampai di sini, kata si jembel. Bagaimana, apakah lelap tidurmu? Goanko menjadi gusar, dan peratnya, kiranya kau yang main gila padaku. Hektometer, si jembel mendengus, main gila. Huh, jika aku tidak membuat kau terbang ke sini mungkin saat ini kau telah binasa secara tidak sadar. Memang, di sini sudah tentu tidak senak tidur di rumah keluarga Hong, jika kau senang boleh lekas kau pulang ke sana saja. Boleh minum lagi arak jian cipcui sepuas-puasnya agar kau dapat mimpi muluk-muluk lagi sesukamu. Sebisanya Goanko menahan mendongkolnya, katanya kemudian, Aku takkan bertengkar dengan kau. Masa bodoh jika kau ingin memaki diriku, tapi kau harus menjelaskan dulu apakah jian cipcui yang kau maksudkan itu? Memangnya kau maksudkan arak yang kuminum di rumah Hang Teje Uchiao itu adalah arak berbisa? Sembari bicara ia coba mengatur napas dan mengerahkan tenaga dalam, tapi segala sesuatu berjalan dengan lancar dan tiada tanda-tanda keracunan. Biarpun aku bilang arak itu berbisa juga tentu kau tidak percaya, kata si jembel. Silakan kau bercermin sendiri ke tepi kolam sana. Memang tidak jauh dari tempat Goanko berbaring situ terdapat sebuah kolam yang terjadi dari genangan air yang merembes keluar dari celah-celah metu air. Waktu Goanko bercermin ke tepi kolam itu, ternyata badannya sendiri sangat kotor, ini masih dapat dimengerti karena dirinya tadi terbaring di tempat yang lembab dan sudah tentu belepotan kotoran tanah. Yang mengherankan adalah badannya sendiri hanya memakai baju dalam yang tipis, baju luar sudah tak tampak lagi. Tentu kau sudah main gila lagi kepadaku, kemana kau telah membawa bajuku omel Goanko? Bajumu! Sudah ku jual, ku gadaikan, mau apa lagi kau jawab si jembel dengan tertawa dingin. Ya, boleh au anggap saja aku yang telah mencuri bajumu. Sungguh tak terkatakan mendongkolnya Goanko, bisa-bisa dia ingin menghajar jembel itu. Tapi ia masih bisa bersabar dan patuh kepada ajaran gurunya yang sering memperingatkan dia agar jangan sembrono dan suka pakai kekerasan terhadap siapapun juga. Sikap Goanko yang hampir meledak itu rupanya dapat diketahui si jembel muda itu, dengan tertawa ia mengolok-olok, bagaimana? Kau tidak berterima kasih kepadaku sebaliknya mau berkelahi dengan aku ya. Sedapat mungkin Goanko menahan perasaannya, tanyanya kemudian, kau bilang anggap saja kau yang mencuri bajuku, jika demikian siapakah pencuri yang sebenarnya? Sesungguhnya kau terlalu kurang ajar terhadapku, kata si jembel dengan kurang senang. Cuma, mengingat kau adalah angkatan muda, maka aku dapat mengampuni kau. Namun, bila kau minta aku menjelaskan persoalannya padamu, maka kau harus minta maaf dulu kepadaku. Terpaksa Goanko minta maaf, katanya, sekarang dapatkah kau ceritakan hal yang sebenarnya? Baiklah, akan ku ceritakan hal yang sebenarnya. Cuma, jangan-jangan kau tetap tak percaya padaku. Tentang bajumu itu, pencurinya bukan lain adalah Bun Seng Tiong, dia yang telah membelejepti kau. Untuk apa dia membelejepti bajuku, kata Goanko, benar saja dia belum berani mempercayai si jembel muda itu. Dari mana aku mengetahui untuk apa dia membelejepti bajumu, yang jelas memang dia yang melakukan hal itu. Baiklah, anggaplah aku percaya pada ceritamu ini. Aku telah dicekoki dengan arak berbisa dan pemuda si Bun itu yang membelejepti bajuku. Jika demikian bukankah mereka adalah orang jahat? Ini kan terlalu aneh, padahal kalau mereka bermaksud jahat padaku kan tidak perlu memakai arak berbisa segala? Sudah ku katakan tadi, percaya atau tidak terserah padamu. Untuk percayakan aku harus mendapatkan alasan yang masuk di akal. Yang ku katakan adalah kejadian sesungguhnya yang aku ketahui, yang tidak ku ketahui pasti tak ku katakan secara ngawur. Jika kau ingin alasan yang masuk di akal, hektometer, dari mana aku bis, tahu apa alasannya mereka berbuat demikian padamu? Ai, lebih baik kau saja yang bercerita, coba terangkan padaku sebenarnya kau hendak pergi kemana, apa yang hendak kau lakukan dan apa yang pernah kau ucapkan di rumah keluarga Hang itu. Eh, bisa jadi dari sini aku akan memperoleh bahan untuk menerka alasan apa sehingga mereka memperlakukan kau dengan keredemikian. Diam-diam Goanko berpendapat kepergiannya ke rumah Hang Heiltian toh bukan sesuatu rahasia, tapi pengemis. Yang dekil ini toh bukan orang persilatan, buat apa aku katakan padanya. Maka dengan acuh tak acuh ia menjawab, urusanku boleh dikesampingkan, biar aku bertanya padamu lebih dulu. Boleh juga, silakan tanya. Cuma untuk selanjurnya jika bicara hendaklah kau tambahkan suatu kata mohon, misalnya mohon tanya, jawab si jembel. Lalu dengan lagak tuan besar ia berduduk di atas sebuah batu dan menunggu pertanyaan Chin Goanko. Baik, mohon tanya, kalau menurut ceritamu tadi, jadi kau yang telah menolong aku ke sini. Dengan kira bagaimana kau menolong aku? Itu kan terlalu gampang. Aku masuk ke rumah Hang T. J. U. Chiao dan memanggul kau ke sini. Memangnya Bun C. Cheng dan Hang T. J. U. Chiao mau membiarkan kau pergi datang sesukanya? Jika aku ingin datang dan mau pergi pula, memangnya mereka bisa melarang aku? Hendaklah kau mengetahui bahwa saat ini mereka pun seperti kau seakan-akan di alam mimpi. Hektometer, besar amat omonganmu. Mohon tanya berapa usia tuan tahun ini jengek Goanko dengan mendongol. Pikirnya dengan kepandayan Bun T. Cheng yang lihai itu masakah dapat diingusi seorang jembel macam kau? Pengemis muda itu tampak melirik, katanya kemudian, Oh, jadi maksudmu aku tidak mampu menolong kau? Apakahkah sangka hanya tokoh Angkatan Tua Dunia Persilatan yang sanggup menyelamatkan kau? Ya, kira-kira begitulah sahut Goanko dengan sengaja. Huh, kau ini tentunya murid Lui Chin T. J. U. bukan? Goanko sangat geram karena si pengemis muda itu menyebut nama gurunya secara kasar. Tapi ia pun terperanjat. Mendengar asal-usulnya sendiri dapat diketahui dengan begitu saja. Segera ia pun menjawab, Betul, ketua Bu Tong Pei memang guruku adanya. Hahaha tiba-tiba jembel muda itu tertawa. Bicara tentang tingkatan menurut orang Kango sebenarnya aku tidak biasa dan selamanya aku tidak ambil pusing kepada adat istiadat demikian. Tapi kalau kau ingin aku mengatakan terus terang, maka kau harus menjura tiga kali lebih dulu kepada aku. Goanko menjadi naik pitam, jawabnya dengan suara keras, mengapa aku harus menjura padamu? Memangnya kau ini kau Mlocian Pua, Angkatan Tua? Benar, bicara tentang umur memang aku belum tua, tapi tingkatanku cukup tua. Kau adalah tingkatan cucu muridku, gurumu lebih rendah Sabtu Angkatan daripadaku. Jika kau cuma menyembah tiga kali padaku sebenarnya masih murah bagaimu. Goanko benar-benar tidak tahan amarahnya lagi, bentaknya gusar, masih tidak jadi soal jika kau mengolok-olok aku, tapi kau berani pula menghina guruku? Kera bagaimana aku menghina dia tanya si jembel. Kaukah seorang pengemis cilik berani mengaku? Angkatan lebih tua dari guruku teriak Goanko. Apa yang terhina? Yang ku katakan ini adalah sesungguhnya, kata si jembel dengan lagak acuh tak acuh. Gurumu sesungguhnya memang angkatan lebih muda daripada diriku. Kelak bila aku punya anak barulah gurumu terhitung sama tingkatannya dengan anakku. Bagus, jadi kau sengaja mengolok-olok ya? Ini, rasakan kepalanku, bentak Goanko dengan gusar. Kontan ia lantas menjotos. Tapi jembel itu ternyata tidak menghindar juga tidak menangkis. Goanko berbalik khawatir melukainya, maka pukulannya cepat ditahan di tengah jalan dan tidak diteruskan. Bicara berkelahi sebenarnya aku paling suka, kata si jembel dengan tertawa. Tapi kau terhitung angkatan cucuku, aku tidak boleh bergebrak dengan kau. Begini saja, boleh kau pukul aku sesukamu. Tapi ingin ku katakan di muka, asal kau tidak takut rugi boleh kau serang aku. Aku pun ingin katakan padamu bahwa pukulanku ini dapat menghancurkan batu, apakah kau tidak takut akanku pukul nanti? Tadi aku telah memperingatkan kau, jika kau pukul aku, kau sendirilah yang akan rugi. Jika tidak percaya boleh kau serang saja. Sungguh gusar Goanko kotak kepalang, pikirnya, jika aku tidak memberi sedikit tahu rasa kepadanya tentu dia mengira Butong Pei gampang di olok-olok. Daripada mencemarkan nama baik perguruan aku harus menghajar pengemis ini. Maka tanpa pikir lagi pukulannya lantas diteruskan. Cuma tenaga yang diagunakan hanya tiga bagian saja. Jarak tempat duduk si jembel dengan cin Goanko boleh dikata sangat dekat, pantasnya pukulannya pasti akan kena sasarannya dengan telak. Tak terduga pukulan Goanko itu mengenai tempat kosong. Sekilas pandangannya serasa kabur, si jembel yang duduk di atas batu itu sudah lenyap. Keruan Goanko terkejut. Baru sekarang ia tahu pengemis itu benar-benar seorang kosin. Segera terdengar suara jembel itu sedang tertawa di belakangnya sambil mengolok-olok, jangan sungkan-sungkan, sudah ku katakan kau adalah tingkatan cucuku, boleh kau pukul sesukanya, sekali-sekali aku takkan balas menghantam kau. Walaupun sudah tahu orang adalah tokoh ajaib yang berkepandaian tinggi, tapi Goanko tidak rela dirinya di olok. Olok, kembali tangannya membalik dan menghantam pula dengan lebih keras daripada tadi. Namun serangannya tetap mengenai tempat kosong. Hi, aku berada di sini demikian kembali si suara si jembel mengiang di belakangnya sebelah kiri. Saking gemasnya Goanko terus membalik ke arah suara orang dan berbareng kedua tangannya menghantam, ia yakin serangannya sekali ini pasti takkan sia-sia. Terdengar si jembel berseru, aduh, celaka. Mendadak sesosok bayangan melayang lewat di atas kepala Goanko dan kembali terdengar seruannya, ai, sayang, kembali luput. Dengan menahan perasaannya Goanko lantas mengeluarkan pukulan berantai Kiyu Goan Lian Hoan Chiang, sejenis pukulan andalan Butong P yang lihai. Pukulan yang mengutamakan langkah-langkah tertentu dan diperhitungkan ini biarpun kemari lawannya menghindar juga sukar lolos dari ancaman pukulannya. Bagus. Kau adalah setingkat cucuku, ilmu pukulanmu ini sudah boleh dikatakan lumayan demikian si jembel memuji dengan rada lebih mendekati olok-olok. Bahkan dengan lagak acuh tak acuh ia terus berjalan kian kemari di bawah serangan Goanko yang genjar itu dengan berpanggung tangan seakan-akan orang yang sedang berjalan-jalan iseng mengendorkan otot. Namun demikian seenaknya si jembel itu berjalan toh pukulan Chin Goanko itu sedikit pun tak berhasil, bahkan ujung bajunya saja tak tersentuh. Jika kau punya kepandayan, marilah kita bertanding pukulan berhadapan, demikian teriak Goanko dengan penasaran. Aku hanya pandai terima pukulan, balas menyerang aku tidak bisa, sahut si jembel dengan tertawa. Eh, cucu yang baik, biarlah aku terima mentah-mentah sekali pukulanmu. Boleh kau lakukan saja. Tanpa berbicara lagi Goanko lantas menyerang, dengan tipuan Kiong Siatiau atau pentang busur memanah Raja Wali, dengan kepalan kiri dan telapak tangan kanan ia terus menghantam ke arah datangnya suara si jembel. Goanko menyangka lawan pasti akan berkelit, tak terduga pengemis itu ternyata berani berkata berani berbuat, ia benar-benar berhenti di depan Goanko dan membiarkan dirinya diserang. Maka tanpa ampun lagi dengan tepat perut si jembel kena kepalan Goanko. Sedetik itu Goanko masih kukir kalau-kalau si jembel kena dilukai olehnya, maka diam-diam ia mengeluh dan menyesal. Siapa tahu ketika kepalannya menempel tubuh lawan, tiba-tiba rasanya seperti mengenai segumpal kapas yang lunak tak bertenaga. Goanko bermaksud menarik kembali kepalannya dengan cepat, tapi mendadak perut lawan seperti timbul suatu arus tenaga sembrani, ternyata kepalannya kena disedot oleh tenaga pengisap itu dan sukar ditarik kembali lagi. Keruan muka Goanko menjadi merah padam dan serba susah. Ketika pengemis muda itu bergelak tertawa sambil membusungkan perutnya, serem tak Goanko merasa seperti ditolak oleh suatu kekuatan maha dasyat, tanpa kuasa tubuhnya terlempar dan mencelak sampai beberapa meter jauhnya. Nah, apakah taku, sekarang kau percaya atau tidak? Untung kau mengurangi tenaga pukulanmu, kalau tidak tentu kau akan terjungkal lebih keras lagi, kata pengemis itu. Waktu Goanko merangkak bangun, ia melihat dirinya tepat jatuh di depan sepotong batu besar, jika terpentalnya tadi lebih keras, pasti kepalanya bisa pecah menumbuk batu itu. Keruan muka Goanko merah padam dan tak bisa bersuara pula. Sekarang kau percaya aku mampu menolong kau dari rumah keluarga Hang itu atau tidak? Tidak tanya si jembel dengan tertawa. Setelah kalah dan merasa kepandaian lawan sungguh sukar diukur, mau tak mau Goanko sangat kagum. Namun dengan angkuh ia menjawab, aku mengakui kepandaianmu, tapi kau telah menghina Butong Pei kami, untuk ini. Tanda petik. Eh, kiranya kau masih tidak rela menjadi angkatan muda seperti apa yang ku katakan tadi? Baiklah, jika hal mana kau anggap sebagai penghinaan, maka bolehlah kita berkawan sama tingkatan saja. Memangnya aku tidak suka bicara tentang tingkatan segala dengan orang. Padahal kalau mau diurutkan benar-benar, baik gurumu maupun tokoh-tokoh Kango yang sudah ternama juga masih terhitung angkatan lebih rendah daripada aku. Baiklah, apakah sekarang Chin Heng boleh bercerita terus terang padaku? Walaupun Goanko masih menyaksikan si pengemis lebih tua satu angkatan daripada gurunya, tapi orang sudah mau bergaul sama tingkat dengan dirinya, betapapun rasa marah Chin Goanko tadi lantas lenyap sebagian besar dan merasa tidak enak untuk bersungut pula. Segera ia berkata, Baiklah, aku percaya kau sanggup menolong aku dari rumah Hang Teje Uchiao itu. Tapi untuk apa kau melakukannya? Apakah mereka benar-benar hendak membuat susah padaku? Rupanya kau belum percaya sepenuhnya kepada ceritaku, kata si jembel dengan tertawa. Untuk apa mereka hendak mencelakaika sudah tentu aku tidak tahu. Yang jelas harak yang mereka cekokan pada kau itu bernama Jian Chip Chui. Ketika si bun itu membelcip tiba jumu juga ku saksikan sendiri, Jian Chip Chui. Jika demikian sudah berapa hari aku mabuk Gumam Goanko. Ia merasa ragu-ragu merasakan dirinya dapat mabuk hanya minum tiga cawan arak itu. Mestinya kau akan mabuk selama tujuh hari tujuh malam, tapi sekarang kau cuma tak sadar selama sehari semalam, hal ini lantarankah sudah minum satu biji pik lingtan dariku. Pil ini teruat dari teratai salju yang tumbuh di Tian San, khasiatnya buat memusnahkan racun dan menyegarkan badan. Cuma pil ini bukan obat pemunah khusus bagi Jian Chip Chui, maka kau tetap mabuk sampai sehari semalam lamanya. Oh, jika demikian hari ini baru tanggal 12 bulan 8 benar, ada apa? Apakah kau ada urusan penting diam-diam Goanko merasa bersyukur dirinya dapat sadar dalam waktu yang belum tertambat untuk berangkat ke Tong Pengkoan? Lantaran belum tahu asal-usul si jembel, maka samar-samar saja menjawab, ya, ada sedikit urusan, tapi masih keburuku kerjakan. Eh, aku belum lagi bertanya namamu yang terhormat kepandainmu sehebat ini, entah kau orang kau sendiri aliran mana. Semula Goanko meragukan pengemis itu adalah anggota Kepang, itu organisasi kaum jembel yang besar dan disegani di dunia kanggo. Tapi ketua Kepang, yaitu Tiong Tiang Tong adalah sahabat baik gurunya, setaunya ilmu silat Tiong Tiang Tong itu gayanya sangat berbeda dengan pengemis muda ini, apalagi ilmu andalan Kepang adalah kun go anit kikeng yang lihai. Sebaliknya waktu jembel muda ini menggunakan perutnya untuk mengisap dan membuatnya terpental tadi jelas adalah sejenis luakang yang hebat dan berlawanan dengan ilmu Kepang itu. Dari sini terang sekali jembel muda ini bukanlah orang Kepang. Maka terdengar jembel muda itu bergelak tertawa dan menjawab, orang kosan segala tak berani ku terima. Tentang namaku sebenarnya teramat jamak. Eh, kau punya uang tidak? Pertanyaan ini membuat Goanko mei enggak heran, jawabnya kemudian, apakah kau kekurangan sangu? Aku tidak banyak membawa uang, tapi beberapa celuang perak sekedar untuk biaya perjalanan masih ada. Aku bukan minta sedekah padamu, kata jembel itu. Kau mempunyai benda lain yang lebih bernilai daripada uang perak atau tidak? Benda yang lebih bernilai dari perak tentulah emas. Kalau emas aku tidak punya. Kau tidak punya, sebaliknya aku punya. Aku justru si Kim, Kim artinya emas, bukankah si ini teramat jamak. Mengenai namaku terlebih-lebih jamak lagi. Aku bernama Tio Kliu. Kim Tio Kliu pikir Goanko. Nama ini belum pernah ku dengar. Sungguh aneh, orang berkepandaian tinggi demikian mengapa tak pernah ku dengar. Jangan-jangan ia pun seperti aku baru pertama kali ini berkelana. Dalam pada itu terdengar jembel si Kim itu melanjutkan, aku tidak tergolong pada aliran manapun, aku tidak pernah berguru. Tokoh-tokoh ternama dari berbagai aliran persilatan pada zaman ini kalau diurutan paling-paling juga sama tingkatannya dengan aku, tiada seorang pun di antara mereka yang sesuai untuk menjadi guruku. Goanko mengira orang suka membual, pikirnya, orang Kango memang banyak yang punya pantangan, jika dia tidak mau menerangkan asal-usul perguruannya, buat apa aku bertanya lebih jauh. Cuma kalau dinilai dari kepandaiannya yang tinggi memang sudah memadai tokoh-tokoh kelas satu dari berbagai golongan persilatan. Dengan tertawa kemudian ia bertanya pula, maaf jika aku ingin tanya pula sesuatu kepada Kim Heng. Bukankah kau mengatakan telah menolong aku dari rumah keluarga Hang itu? Hal ini dapat ku percayai. Tapi mengapa kau bisa mendatangi keluarga Hang itu dan menolong diriku? Apakah kau pun menaruh sesuatu kecurigaan kepada mereka? Benar, ketika kau berkelahi dengan bocah si Bun di taman bunga itu dan kemudian kau diundang ke dalam rumah oleh Hang Teje Uqiao dan Bun Tucheng, semuanya itu telah kulihat sendiri. Lantaran merasa sangsi, maka diam-diam aku menyusup ke sana untuk mengintip. Dan benar saja kau masuk perangkap mereka. Jika demikian sebenarnya orang-orang macam apakah mereka itu sehingga menimbulkan rasa curigamu? Oh, kiranya sampai saat ini kau belum tahu siapa mereka. Pantas, jika tahu tentu kau takkan minum arak suguhan mereka. Ya, siyaute memang benar-benar tidak tahu siapa mereka itu. Sahut Goanko diam-diam ia merasa heran, padahal kalau Bun Tucheng bertiga itu mau menangkapnya toh tidak perlu memakai kerpengecut dan mencekokinya dengan arak segala. Selagi Kim Tio Kliu hendak bicara lagi, tiba-tiba seperti mengetahui sesuatu dan pasang kuping dengan cermat. Sejenak kemudian baru ia berkata, Jika ku katakan mungkin kau masih belum percaya. Biarlah nanti orang lain yang akan mengatakan padamu. Marilah ikut padaku. Goanko tidak tahu dirinya hendak dibawa kemana lagi, tapi ia lantas ikut juga di belakang Kim Tio Kliu. Setelah berlari puluhan langkah, sayup-sayup Goanko baru mendengar bahwa di luar hutan sana ada suara tindakan orang. Tiba-tiba Kim Tio Kliu berbisik padanya, Marilah kita mendengarkan pembicaraan mereka, hati-hati jangan sampai kita dipergoki mereka. Segera ia ajak Goanko berlari lagi sebentar, lalu mereka melompat ke atas sebatang pohon besar, dari tempat yang tinggi dapatlah Goanko melihat ada dua orang laki-laki sedang mendatangi. Kedua orang itu seorang tinggi dan yang lain pendek, keduanya berusia kira-kira setengah abad. Terdengar yang tinggi sedang berkata, T.J. Uto Ako, kau kira anak darah itu berdusta tidak? Kukira tidak, demikian jawab yang pendek. Jika mereka di rumah, masakah mereka tidak mau menemui kita? Ya, seharusnya mereka menemui kita. Orang Sibun itu aku tidak kenal baik, Tapi Hang T.J. Uto Ako adalah kawan sejawat kita selama bertahun-tahun di masa lampau. Kita sudah memberitahu nama dan mohon bertemu, jika dia di rumah, seharusnya dia akan menyambut kedatangan kita. Cuma, bisa jadi lantaran sesuatu hal, maka dia sengaja menghindar untuk menemui kita. Hal apa tanya si pendek? Mungkin dia takut kedatangan kita adalah untuk mengusut kesalahannya. Dalam pertempuran di Ibin San dahulu kawan kita telah mati 17 orang, hanya dia dan So Bong yang berhasil lolos. Sepulangnya di Kota Raja, So Bong telah dipenjarakan selama 3 tahun, sebaliknya Hang T.J. Uto Ako sengaja melarikan diri dari tugas, dosanya terang lebih besar daripada So Bong. Bisa jadi khuatir Seth Chong Kuan sengaja mengirim kita untuk menangkapnya, maka dia tidak berani menemui kita. Anak darah itu benar-benar kurang ajar, masakah tanpa banyak omong terus menutup pintu kembali? Coba kalau tidak mengingat ayahnya, sungguh aku ingin mendobrak pintu dan menghajar anak darah tak tahu adat itu, demikian si pendek marah-marah. Apakah kita perlu kembali ke sana dan bicara lebih jelas padanya usul kawannya yang tinggi? Huh, jika Hang T.J. Uto Ako tidak mau memperhatikan kita, biar ke sana lagi juga percuma. Kukira soalnya bukan dia takut kepada kita, tapi takut kepada Kang Hetian. Biarpun kita adalah kawan lamanya, juga diaku hatir kalau-kalau tanpa sengaja kita membocorkan tempat persembunyiannya ini. Bun T.J. di rumahnya sendiri masakah dia masih takut kepada Kang Hetian? Set Congkoan mengirim kita ke sini untuk mengundang Bun T.J., maksudnya justru hendak menggunakan orang Shibun ini untuk melayani Kang Hetian. Tapi kalau mereka berdua juga takut kepada Hetian, maka undangan Set Congkoan ini bukankah percuma saja? Dahulu paman Bun T.J. yang bernama Bun Tingbik itu sangat sombong, katanya ilmu silatnya nomor satu di seluruh jagad. Tak terduga dalam pertempuran di Binsan ilmu silatnya malah kena dipunahkan oleh Kim Si'ih. Betapapun kepandayan Bun T.J. juga belum melebih pamannya dahulu, sebaliknya Kang Hetian sudah mewariskan segenap kepandayan Kim Si'ih. Menurut pendapatku mungkin Bun T.J. masih bukan tandingan Kang Hetian. Peduli dia dapat menandingi Kang Hetian atau tidak, yang penting perintah Set Congkoan harus kita laksanakan. Kita pergi ke sana lagi dan bicara padanya. Asal Bun T.J. sudah menerima undangan kita, malahan Hang T.J. Uqiao juga akan dikembalikan kepada jabatannya semula, mustahil diatakan menerima dengan senang hati. Jika Hang T.J. Uqiao tetap menghindari kita, lalu bagaimana? Tiada jalan lain, terpaksa kita bekuk dulu putrinya itu dan mau tak mau Hang T.J. Uqiao pasti akan muncul. Bila Hang T.J. Uqiao benar-benar tidak berada di rumah, kita masih dapat memaksa anak darah itu menceritakan. Kemana mereka pergi? Baiklah, jika sudah begini tekadimu, marilah kita kembali ke sana. Begitulah kedua orang itu lantas putar haluan dan menuju pula ke rumah Hang T.J. Uqiao. Sepergenya kedua orang itu, dengan tertawa Kim T.J. Uqiao berkata kepada Goanko, Nah, sudah kau dengar sendiri, sekarang kau sudah jelas belum? Wajah Goanko menjadi pucat dan sebentar merah pula, katanya, kiranya Bun C.J. dan Hang T.J. Uqiao adalah antek kerajaan. Ya, pahamlah aku sekarang. Memang Goanko sekarang sudah jelas siapa diri Bun Cuceng serta Hang T.J. Uqiao, bahkan ia pun paham mengapa dirinya dicekoki arak hingga mabuk serta bajunya dibelejeti. Setahuku Bun Cuceng dan putranya serta Hang T.J. Uqiao kemarin pagi-pagi sudah berangkat. Di rumah memang tinggal anak darah itu saja. Eh, kenapakah kau, Chin Heng? Kiranya Goanko sedang termangu-mangu. Ia melengak ketika ditegur, jawabnya dengan gelagapan, Oh, aku, aku sedang berpikir. Memikirkan anak darah itu bukan selah Tio Kliu. Bu, bukan, tapi kupikir bagaimana kalau-kalau kita pun pergi melihatnya. Ya aku tahu tentu kau khawatir anak darah itu mengalami. Apa-apa ujar Tio Kliu tertawa. Baiklah, sudah tentu aku akan mengiringi keinginanmu untuk ke sana. Wajah Goanko bertambah merah karena isi latinya dengan jitu kena dikatai Kim Tio Kliu. Sahutnya kikuk, Ah, Kim Heng jangan salah sangka siyaute cuma kasihan kepada nona Hang itu, lagu-lagunya tampaknya adalah seorang baik. Biarpun ayahnya adalah seorang jahat, rasanya dia pasti tidak tahu menahu. Sudahlah, mari kita lekas berangkat ke sana kata Tio Kliu tertawa segera mereka melompat turun. Tiba-tiba Tio Kliu berkata pula, Jika kau ingin melihat tontonan menarik, sebaiknya suara langkah kita jangan sampai didengar mereka. Habis itu ia lantas menggandeng tangan Goanko, lalu berlari secepat terbang ke depan. Goanko merasa tubuhnya mengambang seakan-akan kaki tidak menempel tanah. Padahal Ginkangnya terhitung nomor satu di antara sesama saudara seperguruannya. Gurunya juga sering memuji kemahirannya itu, tapi sekarang ia baru tahu bahwa di atas langit masih ada langit, orang pandai masih ada yang lebih pandai. Ia merasa biar Ginkang gurunya juga tidak mampu menandingi si jembel muda ini, pantas dia mampu menolong aku keluar dari rumah Hang Teje Uchiao tanpa diketahui oleh tokoh liai seperti Buntu Cheng itu. Tidak antara lama mereka sudah dapat melihat bayangan kedua laki-laki tadi di bagian depan. Kim Tio Kliu lantas melambatkan langkahnya dan menggunakan pepohonan sebagai aling-aling, mereka terus mempertahankan jarak belasan meter dari kedua orang di depan. Setiba di sebelah rumah Hang Teje Uchiao, kedua orang itu lantas berhenti. Kim Tio Kliu berdua mengawasi dengan bersembunyi di tengah semak-semak dari kejauhan. Setelah merandek sejenak, akhirnya kedua orang itu mengetok pintu. Tadinya mereka menyangka Hang Biao Siang pasti tak akan membuka pintu, tak terduga si Nona membuka pintunya dengan cepat. Rupanya Biao Siang sedang menantikan kedatangan Goanko atau orang lain yang mungkin datang untuk memintakan obat penawar jancit Cui baginya. Sebab itulah ketika pintu diketok dengan cepat, ia lantas membuka pintu. Tak terduga ketika pintu terbuka, kiranya kembali kedua orang yang telah datang tadi. Ayahku tidak di rumah, Bun Shok Shok juga sudah pergi, hal ini sudah kukatakan kepada kalian tadi, mengapa kalian? Datang pula Om Le Biao Siang dengan gusar. Habis itu daun pintu hendak digaburkan lagi.